N Kecil Membuka Mulutnya Di dalam gerbong, mereka berdua berdiskusi, kakak senior, saya mendengar dari penjaga gerbang bahwa Tuan Niu tingginya sembilan kaki dan sekuat menara besi. Pemuda yang lembut itu mengungkapkan keraguannya, apakah dia benar-benar setinggi itu. Saya selalu merasa aneh, bagaimana bisa ada master bermarga Niu di dunia ini? Mengapa seseorang bermarga Niu tidak bisa menjadi master? Nama keluarga Kuma, aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu begitu cemas? Sayangnya, anak yang baik. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi sangat cantik. Sayangnya dia bisu, sungguh menyedihkan. Kereta itu telah menempuh jarak yang sangat jauh, jauh melampaui jangkauan yang bisa didengar oleh master kelas satu biasa. Namun, di depan rumah, N Kecil, yang sedang memindahkan kotak makanan ke pintu, mendengar semuanya dengan jelas. Wajahnya sedikit gelap. Dia meletakkan semua kotak makanan di ruang rahasia dengan suhu lebih rendah, menunggu Li Qingxian bangun dan makan. Namun, Li Qingxian tidak bangun. Dia duduk sendirian di tangga batu, menghadap angin musim gugur dan dedaunan yang berguguran. Dia membuka mulutnya, mengepalkan tinjunya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia memulihkan tubuhnya, dia masih tidak dapat berbicara. Kekecewaan di wajah Li Qingxian terpatri dalam ingatannya. Meskipun dia menghiburnya dan mengatakan tidak apa-apa, dia tidak pernah ingin mengecewakannya. Oleh karena itu, ketika dia tidak memperhatikan, dia berlatih keras. Namun, hal itu tidak berjalan dengan baik. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di tenggorokannya, mencegahnya mengeluarkan suara apapun, bahkan satu suku katapun. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menerobosnya. Suaranya diambil oleh penyihir itu, dan sepertinya dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Sekali lagi, dia gagal. Sekali lagi, wajahnya penuh kekecewaan. Dia sangat sedih sampai dia hampir menangis. Mungkinkah surga menyalahkanku karena terlalu serakah? Karena dia sudah bisa merasakan kehangatan pria itu dan bisa berada di sisinya secara terbuka, dia tidak seharusnya meminta lebih banyak. Setelah sekian lama, Li Qingshan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa secara tidak sengaja memasuki meditasi? Perlahan membuka matanya, dia melihat Little N memegang sapu yang lebih tinggi darinya, menyapu dedaunan yang berguguran. Dia tersenyum sedikit di dalam hatinya. Dia sangat bosan, tapi juga merasa sedikit kasihan. Dia dengan santai bertanya, N kecil, sudah berapa lama? N kecil tanpa sadar memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Dia segera menoleh dan berkata, Yee. Li Qingshan menggeliat dengan malas dan menguap, apa yang kamu maksud dengan Yee? Si, matanya membelalak tak percaya saat dia menunjuk ke arah Little N, kamu. Kamu, seolah-olah dialah yang tidak bisa berbicara. N kecil menutup mulutnya dan melebarkan matanya. Dia jelas tidak berhasil. Setelah beberapa bulan bekerja keras, yang kurang darinya hanyalah kilasan inspirasi. Li Qingshan menopang dirinya dengan satu lutut dan menelan ludah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berbicara setenang mungkin, tenang. Ayo coba lagi. N kecil meletakkan tangannya, membuka mulutnya, dan berkata ragu-ragu, Yee. Catatan singkat itu sepertinya datang dari dalam dadanya. Seperti setetes air yang jatuh ke dalam danau yang tenang, terdengar suara yang berlama-lama. Dia memiliki tubuh sempurna yang terkondensasi dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dan bahkan pita suaranya pun sama. Meski hanya nada sederhana, namun tetap senyaman senar sitar. Li Qingshan berseri-seri. Bagus, ayo coba lagi. N kecil juga menjadi lebih percaya diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Yee, nada suaranya yang panjang dan berlarut-larut seperti suara seruling burung phoenix, bertahan selama tiga hari. Li Qingshan maju selangkah dan memeluknya erat. Bagus sekali. Aku tahu kamu bisa melakukannya. N kecil menggosok matanya, dan air mata mengalir di pipinya. Li Qingshan membantunya menyeka air matanya. Jangan menangis. Kalau kamu terus menangis, aku juga akan menangis. Dia mencubit pipinya. Ayo, 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 katakan yang lain. Dihadapkan pada tatapan penuh harapan Li Qingshan, wajah Little N menjadi merah padam. Akhirnya, dia berkata, Ah, apa lagi? Yi, uh, ah. Li Qingshan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengusap kepalanya. Lupakan saja. Pelan-pelan saja. Ini seperti berkultivasi. Berbicara tentang kultivasi, dia memeriksa inti daemonnya dan menemukan bahwa daemon Ki-nya telah tumbuh sedikit, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Meskipun Ki spiritual dunia tidak ada habisnya, dia hanya dapat memobilisasi sebagian kecil darinya saat ini. Sebagai perbandingan, meminum pil jauh lebih cepat. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hmm, mengapa saya berada di lapisan ketiga praktis Siki? Ki sejati mengalir dengan bebas melalui yin-hil meridiannya tanpa halangan apapun. Dia awalnya berencana untuk mengambil beberapa saat sebelum dia bisa menerobos ke lapisan ketiga dari praktis Siki, tetapi dia sebenarnya telah menerobos tanpa menyadarinya. Ini benar-benar merupakan berkah dari surga. Ini agak mendadak, dan dia agak bingung. N kecil memberi isyarat dengan tangan dan kakinya dan mengoceh ketika dia menggambarkan apa yang telah terjadi. Dia telah berada di sisi Li Qingshan sepanjang waktu, jadi dia mengetahui perubahan pada tubuhnya dengan sangat baik. Jadi begitu, Li Qingshan mengusap dagunya, dia tidak terlalu memikirkan bagaimana dia bisa memahami apa yang dikatakannya. Meskipun dia bisa memasuki kondisi meditasi tidak aktif melalui metode penindasan laut penyuruh, dia akan menjadi tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dia hanya akan bangun ketika dia merasakan bahaya, jadi dia tidak akan bisa menelan pil dan berjalan di jalur kultifator dasmon biasa. Akibatnya, dia biasanya tidak menggunakan keadaan ini. Meskipun ki spiritual dunia seperti anggur berkualitas, hanya ada satu kendi, sedangkan pil pengumpul ki seperti butiran penyulingan. Dia bisa makan satu tong penuh, dan selama dia tidak kehabisan, dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Dia bisa mengumpulkan daemon ki dengan sangat cepat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa metode budidaya dasmon ini akan memberikan efek yang luar biasa pada latihan ki. Ketika dia menerobos ke lapisan kedua, dia masih menggunakan metode tradisional praktisi ki. Dia terus-menerus menelan pil sebagai pendukung untuk memadatkan ki yang sebenarnya dan menerobos, yang membuatnya kelelahan. Pada akhirnya, jika bukan karena bantuan little n, dia hampir gagal. Sekarang, dia berhasil menerobos setelah tidur malam. Jelas siapa yang lebih baik dengan sekali pandang. Dengan ekspresi aneh, dia menemukan bahwa menggunakan metode daemon untuk melatih ki dan menggunakan metode manusia untuk berkultivasi sebagai daemon adalah pilihan terbaik. Saat ini, dia harus menjadi seperti seorang kultivator manusia biasa, mengumpulkan pil sebanyak yang dia bisa untuk mengumpulkan daemon ki. Kemudian, dia harus menjadi seperti dasmon, mencari tempat untuk bersarang dan terus-menerus menyerap ki spiritual dunia untuk mengembangkan ki sejati. Kedua jalur yang bertentangan secara diametris ini sebenarnya bisa saling menguntungkan dan mendukung. Pada awalnya, dia merasa bahwa melatih dasmon dan manusia adalah tugas yang sangat sulit, tetapi jika dilihat sekarang, justru sebaliknya. Li Qingshan hanya merasa tercerahkan. Dia tertawa keras dan mengangkat little n, memutar-mutarnya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar seperti guntur, yang ditangkap oleh indera pendengaran Li Qingshan yang tajam. Apakah ini gempa bumi? Li Qingshan tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Mungkinkah hentakan kakinya menyebabkan semacam perubahan pada kerak bumi? Beberapa saat kemudian, getarannya meredah. Li Qingshan juga tidak mengambil hati. Hari ini adalah hari kebahagiaan ganda, dan suasana hatinya sangat baik. Dia menempatkan little n di pangkuannya dan menggodanya. Setelah berbicara beberapa saat, perutnya tiba-tiba keroncongan lagi. Dia mengusap perutnya. Apakah ada yang bisa dimakan? N kecil meraih tangannya dan membawanya ke ruang rahasia. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat semua kotak makanan telah dibuka, tetapi barang-barang di dalamnya telah hilang tanpa jejak. Li Qingshan tersenyum dan berkata, kapan kamu menjadi begitu pandai makan? N kecil buru-buru melambaikan tangannya dan mengoceh tanpa henti. Celotehnya seperti suara mata air, sangat enak didengar. Betapapun cerdasnya dia, dia sudah pandai menggunakan dua suku kata. Itu seperti kode morse. Ditambah dengan ekspresi dan gerakannya, dia seolah mampu mengungkapkan semua maknanya. Li Qingshan, sebaliknya, seperti ahli dekoder. Dia bisa dengan akurat membaca maksudnya dan berkata dengan heran, masih ada pencuri yang bisa mencuri dari kepala kita. Saat mereka berjalan menuju ruangan lain, beras, tepung, dan minyak juga sudah disapu bersih. Gucci dan Gucci telah terjatuh ke tanah. N kecil yakin dia tidak melihat siapapun masuk. Hati Li Qingshan tergerak. Dia segera menuju pintu masuk gua yang telah dia buka dan mengendusnya dengan hati-hati. Benar saja, dia mencium aura iblis yang kuat. Ada juga bekas tanah yang terbalik. Tamu tak diundang itu baru saja pergi. N kecil mengoceh dan menganalisa dengan serius. Li Qingshan menyetujuinya. Iya, menurutku itu juga perbuatan binatang iblis. Mengapa manusia datang untuk mencuri makanan? Aku ingin tahu binatang iblis buta mana yang berani mencuri dari kita. Lalu dia tersenyum kecil. Kamu sudah lama tidak memurnikan daging dan darah, kan? Ayo kita memancingnya keluar dan menjadikannya makan malammu untuk merayakannya. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan inti iblis untuk mendapatkannya. N kecil mengoceh dan mengungkapkan kekhawatirannya. Li Qingshan dipenuhi dengan keyakinan. Jangan khawatir, aku punya rencana cemerlang. Petik 2. Langit menjadi gelap. Ruang rahasia yang semula dikosongkan kini dipenuhi lebih dari 100 botol alkohol berkualitas. Segel pada setiap toples terbuka, memungkinkan aroma alkohol yang menyengat meresap ke sekeliling. Itu menekan bau lain, seperti racun. Alkohol tersebut dicampur dengan berbagai racun dan ko yang dapat ditemukan oleh Li Qingshan, atau lebih tepatnya, dapat ditemukan oleh Yu Sukhuang. Ini adalah rencana brilian yang dia pikirkan. Di kehidupan masa lalunya, dia telah mendengar banyak cerita tentang bagaimana alkohol berkualitas dapat digunakan untuk menaklukkan iblis dan monster. Li Qingshan dan Little N menunggu di ruang kerja. Li Qingshan tersenyum. Apa pendapatmu tentang rencanaku? Ayaya, N kecil mengangkat ibu jarinya untuk mengungkapkan kekagumannya. Hah, itu tidak terlalu mengesankan. Namun, keduanya berjaga selama setengah malam dan tidak mendengar gerakan apapun. Li Qingshan berkata dengan curiga, mungkinkah orang ini tidak suka minum? N kecil berkata, Ya 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 ya?. Dalam terjemahannya, jelas tidak seperti itu. Semua anggur di kotak makanan telah diminum. Li Qingshan berkata, Kalau begitu, mari kita terus menunggu. Sebelum dia selesai berbicara, getaran lain datang dari bawah tanah. Mata Li Qingshan berbinar. Monster ini cukup besar. Mari kita lihat betapa menakutkannya kecerdasan manusia. Dia menempelkan telinganya ke tanah dan mendengarkan semua suara yang datang dari bawah tanah. Yang dia dengar hanyalah suara toples anggur yang terjatuh dan pecah. Ada juga berbagai suara gemerisik lainnya. Dia menunggu dengan sabar, menunggu anggurnya bekerja sebelum dia memberikan pukulan fatal pada binatang iblis itu. Setengah jam kemudian, suara dari bawah tanah menghilang. Li Qingshan menganggup pada N kecil. N kecil menekan tombol, dan rak buku terbuka, memperlihatkan jalan rahasia di belakangnya. N kecil meraih Li Qingshan dan menyuruh mayat pelat besi memimpin. Setelah itu, mereka berdua dan mayat itu bergegas ke ruang rahasia bersama. Li Qingshan telah menggantungkan kantong jimatnya di pinggangnya. Ada juga beberapa jimat imobilisasi kelas menengah dan semua jimat pemanggilan petir. Dia sudah siap sepenuhnya. Mereka bergegas ke ruang rahasia dalam satu tarikan napas, tetapi ketika Li Qingshan melihat apa yang ada di dalamnya, kegembiraannya tiba-tiba membeku. Dia meraih Little N di sampingnya dan menutup mulutnya. Dia berdiri di tempatnya, takut untuk bergerak sama sekali. 192. Jenderal Daemon Kaki Seribu Tidak ada binatang Daemon yang ganas atau menakutkan yang dapat membuat Li Qingshan berperilaku seperti ini. Namun, yang dilihatnya bukanlah binatang, melainkan manusia. Lebih tepatnya, itu adalah seorang gemuk dengan kulit cerah, tergeletak di antara toples alkohol kosong di tanah. Kepalanya halus dan bersih, dan dia mengenakan jubah merah muda yang memperlihatkan perut putihnya. Tubuhnya memancarkan aura setan yang kuat dan bau alkohol. Hasilnya, Li Qingshan membuat perhitungan yang sangat sederhana. Apa persamaan Dasmon dan wujud manusia? Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan menelan kutukan yang akan dia ucapkan. Orang yang datang untuk memakan makanannya sebenarnya adalah Jenderal Daemon. Dia hanya melihat dua Jenderal Daemon dalam hidupnya, seekor kucing dan seekor tikus. Suanyu disayangi oleh ribuan orang. Bahkan tikus itu adalah Raja Gunung Tikus Hitam. Itu sangat suka memerintah dan agung. Jenderal Daemon yang perkasa adalah seseorang yang setingkat dengan uang pusi di dunia manusia, berdiri di atas miliaran orang. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang remeh seperti mencuri makanan? Akibatnya, dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini sejak awal. Setelah itu, wajahnya ditampar dengan kejam oleh kenyataan kejam. Mungkin dia masih memiliki sedikit harapan bahwa racun dalam alkohol akan berpengaruh. Namun, perut naik turun Jenderal Daemon yang botak dan dengkurannya yang menggelegar benar-benar menghilangkan semua harapan Li Qingshan. Ini tidak diracuni sama sekali. Dia mabuk. Li Qingshan dan N kecil saling bertukar pandang. Li Qingshan mundur perlahan, dan N kecil mengendalikan mayat pelat besi untuk mundur perlahan juga. Mereka awalnya menggali lubang untuk melindungi dari serigala, tapi siapa sangka mereka akan berhasil melewati lubang beruang. Mereka tidak bisa lagi tinggal di istana. Dentang. Jenderal Daemon botak berjubah merah muda menggaruk perutnya dan menjatuhkan sebotol alkohol. Namun, itu seperti sambaran petir di telinga Li Qingshan. Dia segera berhenti, baru setelah beberapa lama dia terus mundur perlahan setelah melihat tidak ada gerakan lagi. Ki sejati membentuk bantalan udara tebal di bawah kakinya, memastikan bahwa dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Di bawah kendali Little N, mayat pelat besi itu mendarat di tanah dengan gesit. Jenderal Daemon yang botak tiba-tiba membuka matanya. Dalam posisi yang aneh, dia menggeliat dan berdiri dari tanah. Pertama, dia berdiri di atas betisnya, lalu pahanya, dan kemudian tubuh bagian atasnya. Dia memandang Li Qingshan dan Little N dengan ekspresi kaku. Li Qingshan hanya merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, lalu menembus langit dan muncul. Itu adalah naluri iblis-iblis akan bahaya. Dia semakin yakin bahwa Jenderal Daemon ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi dalam kondisinya saat ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sepuluh jimat, semuanya adalah jimat pengaman tubuh. Tujuh di antaranya adalah jimat tingkat rendah dan tiga di antaranya adalah jimat tingkat menengah. Dia tidak berharap untuk membunuh musuh, tetapi hanya berharap untuk membekukan Jenderal Iblis itu sejenak sehingga dia bisa melarikan diri bersama Little N. Jenderal Daemon yang botak sepertinya belum sepenuhnya bangun dari mabuknya. Sepuluh jimat itu menempel di seluruh tubuhnya dengan sangat presisi. Bahkan ada satu di wajahnya. Li Qingshan memikirkan betapa beruntungnya dia. Pada saat yang sama, dia menempelkan jimat swift breeze kelas menengah di kakinya dan segera bergegas keluar dari ruang rahasia. Begitu dia berbalik, matanya menyipit, dan tiba-tiba dia berhenti. Jenderal Daemon yang botak berdiri tepat di depannya. Wajah mereka pada dasarnya bersebelahan. Jimat pengaman tubuh pada dirinya dengan cepat meleleh, sampai tidak ada yang tersisa, memperlihatkan wajah kayunya. Hanya dari sudut inilah Li Qingshan menemukan bahwa Jenderal Daemon tidak terlalu gemuk. Seluruh tubuhnya bulat dan memanjang. Saat dia berdiri di sana, dia sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Li Qingshan. Dia membungkuk dan menatap lurus ke arah Li Qingshan dengan mata melotot. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan aneh. Dengan pemikiran dari Little N, dia menggerakkan jarinya, dan mayat pelat besi itu bergegas mendekat dan meraih Jenderal Daemon. Li Qingshan menggunakan kesempatan ini untuk mundur dengan tergesa-gesa. Jenderal Daemon yang botak bergidik, dan gas merah muda menyembur keluar dari tubuhnya. Mayat pelat besi yang menerjang sepertinya telah masuk ke dalam genangan asam sulfat. Dengan suara mendesis, asap putih mengepul dari tubuhnya. Tubuh kokohnya yang telah dimurnikan dari logam halus benar-benar terkorosi dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah bola api merah pucat, yang terbang kembali ke tangan Little N. Mayat pelat besi yang dapat membunuh praktisi kilapisan ke-6 sebenarnya hanya melakukan satu gerakan, dan bahkan belum mengulurkan tangannya. Li Qingshan terkejut. Dia menjadi sangat takut dengan gas merah muda itu. Jenderal Daemon yang botak bergerak sangat cepat. Tidak ada pola dalam gerakannya, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri hanya dengan berlari. Dia melepaskan Daemon Ki yang kejam dan segera menjadi setinggi 10 meter, menghantam tanah di atasnya. Dia meraih Xiao An dan membuangnya. Anda duluan. Gas merah muda menyebar dengan cepat, menyelimuti Li Qingshan. Suara mendesis terdengar di mana-mana di ruang rahasia. Sebagian besar lantai batu melunak dan runtuh. Li Qingshan yang menyedihkan masih ingin menggunakan racun untuk melawannya. Baru sekarang dia menyaksikan racun yang sebenarnya. Di dalam gas merah muda yang mengepul, penghalang berbentuk bola biru yang terdiri dari segi enam yang tak terhitung jumlahnya melindungi lingkungan sekitar Li Qingshan, menghalangi korosi gas merah muda tersebut. Li Qingshan menenangkan diri di dalam. Untungnya, pertahanan dari cangkang mendalam penyuruh cukup kuat. Yang perlu dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Dengan hentakan kuku besinya, semua kekuatan ledakannya mengalir ke kukunya. Tanahnya retak dan runtuh sedikit demi sedikit, dan tubuhnya yang terbuat dari baja berderit. Dia sepertinya menggunakan kekuatan ini untuk terbang ke udara. Namun, General Diamond yang botak mengambil posisi yang sangat aneh lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengarahkan kepalanya yang botak ke arah Li Qingshan. Tubuhnya yang tinggi menyusut drastis, seperti pegas yang terjepit dengan keras sebelum tiba-tiba mengendur. Li Qingshan hanya melihat sosok buram menghantamnya, sepuluh kali lebih cepat daripada saat dia melesat ke udara. Berdebar. Retakan besar muncul di cangkang mendalam penyuruh yang tidak bisa dihancurkan. Li Qingshan dikirim terbang secara horizontal, menembus entah berapa banyak dinding dan tertanam dalam di tanah. Dia sangat terkejut. Baru saja mencapai kekuatan dua ekor lembu, dia sangat yakin pada kekuatannya, tetapi General Diamond sebenarnya sepuluh kali lebih kuat darinya. General Diamond yang botak itu melompat ke tanah dan mengusap kepalanya yang botak dengan linglung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal untuk menghancurkan cangkang mendalam milik penyuruh Li Qingshan. Pada saat ini, dua tas bi bersiul dari atas saat berputar, langsung mengenai kepala botak General Diamond yang botak. General Diamond mengangkat kepalanya, dan sesosok tubuh mungil mendarat di belakangnya dengan kecepatan kilat. Api hijau merah berkobar di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, mengubah sebagian daging dan darahnya menjadi api saat dia menusuk dengan serangan paling kejam dalam hidupnya. Li Qingshan terkejut bukannya senang. Dia berseru, idiot, lari. General Diamond bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan sedikit trik seperti ini. Mengabaikan racunnya, dia melontarkan pukulan sekuat yang dia bisa. General Diamond tidak mengelak. Dia berkata pelan-pelan, Kalian Dasmon. Mengapa kamu memukulku? Meskipun agak teredam, Li Qingshan masih mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, seperti tangan tak kasat mata menekan tombol jeda, tinju Li Qingshan berhenti di hadapan General Diamond, sementara pedang tersembunyi N kecil masih berjarak tiga inci dari kepala botak itu. Bahkan tas bi tengkorak yang turun berhenti di atas kepala General Diamond. Li Qingshan perlahan menarik kembali tinjunya dan tertawa datar. Cukup adil. Diamond tidak melawan Diamond. Dia melirik N kecil. Kenapa kamu tidak datang ke sini? N kecil menyimpan pedang tersembunyi dan tas bihnya dan kembali ke sisi Li Qingshan. Li Qingshan kembali ke bentuk manusia dan mengatupkan tangannya. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan General Diamond? Saya Heishan. Saya telah berkultivasi di pegunungan selama 500 tahun dan hampir tidak berhasil mengambil bentuk manusia. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Tuan General Diamond, jadi saya sungguh-sungguh berdosa. Saya Kaki Seribu. Apa yang Anda maksud dengan menyinggung? Apa dosanya? Kaki Seribu bertanya dengan hampa. Li Qingshan menghela nafas lega. Ia yakin Milipet tidak marah atas apa yang baru saja terjadi. Otak orang ini sepertinya tidak bekerja dengan baik. Reaksinya sangat lambat. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Bukankah Kaki Seribu adalah Kaki Seribu? Orang ini sebenarnya adalah Iblis Kaki Seribu. Tidak heran dia begitu kuat dan cepat. Terlebih lagi, reaksinya sangat lambat. Dia pernah mendengar Suanyu berbicara tentang Dasmon. Daemon berdaging dan berdarah secara umum dibagi menjadi empat jenis, sisik, bulu, bulu, dan kun. Skala mengacu pada ras air, bulu mengacu pada binatang darat, bulu mengacu pada burung, dan serangga mengacu pada serangga. Di antara mereka, serangga adalah yang paling banyak dan beragam. Ada daemon serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak daemon serangga yang ada di dunia. Ini karena serangga dilahirkan tanpa kecerdasan dan bertindak murni berdasarkan naluri. Itu sebabnya banyak daemon yang bisa menjadi daemon. Namun, tidak banyak daemon yang dapat membentuk inti daemon atau mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, daemon serangga biasanya yang terkuat. Baik dari segi kekuatan, kecepatan, daya tahan, atau vitalitas, mereka jauh melampaui daemon pada level yang sama. Seekor semut dapat membawa beban 400 kali lipat beratnya sendiri, sedangkan seekor kutu dapat melompat 100 kali lipat jaraknya. Ia bisa melompat setiap 4 detik sekali selama 78 jam. Tidak perlu menyebutkan vitalitas seekor kecoa. Makhluk kecil yang berada di dasar rantai makanan ini akan segera melompat ke puncak rantai makanan begitu mereka berkesempatan menjadi dasmon, menjadi predator paling menakutkan. Namun, daemon serangga memiliki kelemahan fatal. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan jika mereka dapat membentuk inti daemon dan memperoleh kecerdasan, mereka tidak akan bisa menjadi cerdas. Inilah yang disebut kelemahan kecerdasan. Sebuah ide terbentuk di benak Li Qing Shan. Dia bertanya, Kaki seribu, mengapa kamu memakan makananku? Milipet berkata, Aku tidak tahu itu milikmu. Bukan, itu milikku. Itu sesuatu dari bawah tanah. Li Qing Shan bertanya, Apakah kamu masih ingin makan? Ya, kaki seribu membuka mulutnya, dan air liur mengalir keluar. Li Qing Shan berkata, Tidak ada lagi makanan di sini. Ada banyak makanan di atas tanah. Cepat makan. Kaki seribu menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Kamu tidak bisa pergi ke atas tanah. Mengapa? Sedikit rasa takut muncul di wajah kaku Milipet. Ini perintah. Saya tidak bisa melanggarnya. Li Qing Shan sangat gembira. Dia bisa mendapatkan informasi darinya dengan mudah. Kaki seribu ini memang bodoh. Dia jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada Suanyu yang pintar itu. Kecerdasan selalu menjadi standar terpenting bagi makhluk hidup. Manusia mengandalkan keunggulan ini untuk menekan ribuan iblis dengan kekuatannya sendiri. Jika otak seseorang tidak cukup, semuanya akan sia-sia, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Tidak ada yang tersisa di sini. Aku akan naik dan mengambilkanmu lagi. Oke. Baiklah, baiklah. Cepat, cepat. Mata kaki seribu berbinar saat dia mendesak. Sesederhana itu. Li Qing Shan sedikit terkejut. Itu sangat sederhana sehingga dia merasa sedikit malu. Agar lebih meyakinkan, dia bertanya, Lalu kamu suka makan apa? 193. Kaki seribu memikirkannya dengan serius. Li Qing Shan merasa gugup. Dia takut dia akan berkata, Makan kamu, dan itu akan menjadi akhir hidupnya. Untungnya, kaki seribu pada akhirnya berkata, Biji kuning dan biji putih. Li Qing Shan membeku sesaat sebelum menyadari bahwa yang dia bicarakan adalah milet, beras, dan alkohol. Orang ini sebenarnya adalah seorang vegetarian. Kemudian dia teringat bahwa kebanyakan kaki seribu di dunia ini adalah vegetarian. Tentu saja, sebagian besar monster tidak mempedulikan hal ini. Biarpun awalnya seekor kambing, Setelah memakan rumput di lereng bukit selama separuh hidupnya, Setelah menjadi monster, Makan daging dan minum wine bukanlah masalah. Orang ini mungkin terlalu bodoh untuk mengubah kebiasaan makannya. Aku akan mengambilnya sekarang. Li Qing Shan membawa N kecil bersamanya saat dia mencoba melompat ke dalam lubang di atas kepalanya. Tunggu. Hati Li Qing Shan tenggelam, Tetapi dia mendengar kaki seribu berkata, Dan air tidak berwarna. Air, maksudku sebuah bar. Kukira. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan, Millipet tidak menghentikannya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan Little N sebagai sandera. Dia mendesak, Cepat, Buru-buru. Li Qing Shan melompat keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Kebetulan taman belakang berada di atas lubang sehingga rumah tidak roboh. Dia berlari keluar bersama Little N dan berbaring di tanah. Dia menatap langit biru gelap dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti dia baru saja menangkap Hiu besar. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, Hiu itu tidak terlalu pintar dan tidak bisa meninggalkan air. Jika tidak, Hal itu akan berakibat fatal. N kecil berbaring di sampingnya dan juga menatap langit malam. Awan samar melayang lewat, Tapi ekspresinya tampak sedikit khawatir. Li Qing Shan tiba-tiba duduk dan meraih ketiaknya, Membuatnya berdiri. Lalu dia memarahi, Kamu terlalu tidak patuh. Aku sudah menyuruhmu pergi dulu, Jadi pergilah dulu. Kenapa kamu kembali? Xiao An melambaikan tangannya dan berdebat dengan suara mengoceh. Li Qing Shan melotot. Hah, Kamu baru saja belajar berbicara, Dan kamu sudah membalasnya. Anda beruntung bisa membantu saya di gunung tanpa batas, Tapi bukan berarti Anda melakukan hal yang benar. Kalau aku bilang kamu salah, Maka kamu salah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. N kecil sangat marah hingga matanya memerah. Dia memalingkan muka dan tidak berkata apa-apa. Li Qing Shan berkata, Jangan menangis. Air mata N kecil mengalir. Hati Li Qing Shan langsung sakit. Mengeraskan hatinya, Dia berkata, Tidak ada gunanya meskipun kamu menangis kali ini. Aku akan memberimu pelajaran. N kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan menatap Li Qing Shan dengan ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dadanya naik turun dengan hebat, Seperti gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Dia tiba-tiba meledak dan berteriak, Iya, Berapa kali kamu akan meninggalkanku sebelum kamu puas. Suaranya berubah dari tidak jelas menjadi jelas, Ekspresinya sedih dan patah hati. Setelah mengatakan itu, Dia berbalik dan berlari ke dalam rumah. Kamu, Li Qing Shan benar-benar terpana, Seolah-olah dia disambar jimat petir. N kecil akhirnya mengucapkan kalimat lengkap pertamanya. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan, Tapi isi kata-katanya membuatnya merasakan sedikit sakit di hatinya. Sekali lagi, Dia merosot ke tanah, Merasakan apa yang disebut masalah pertumbuhan. Di lubang besar di taman, Kaki Seribu bertanya, Apakah kamu sudah selesai? Tidak, Li Qing Shan meraung. Kenapa berisik sekali? Kaki Seribu bertanya dengan kaku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Li Qing Shan meraung lagi. Tunggu saja. Oh. Untuk pertama kalinya, Li Qing Shan menyadari betapa seriusnya masalah ini. N kecil perlahan tumbuh dewasa. Dia pasti akan menjadi semakin tegas, Dan bahkan mungkin mencapai fase pemberontakan yang legendaris. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi perselisihan antar keluarga. Tidak, Harus dikatakan bahwa semakin dekat mereka dengan sebuah keluarga, Semakin mudah terjadinya perselisihan. Sebagai kepala keluarga, Dia harus mempertimbangkan hal ini. Dia harus mempertimbangkan hal ini dan memperhatikan cara dia berkomunikasi dengannya. Dia harus membimbing pertumbuhannya, Tapi bagaimana tepatnya dia melakukannya. Pikirannya kembali kacau. Itu sepuluh kali lebih rumit daripada budidaya. Jadi, dia berbaring di sana dan memikirkan banyak hal. Dia memikirkan tentang bagaimana orang tuanya memperlakukannya, Dan tentang pendidikan yang dia dengarkan di TV di kehidupan sebelumnya. Li Qingshan tiba-tiba duduk. Iya, pertama-tama, kita harus berkomunikasi secara setara. Dia memanjat dari tanah dan berjalan ke pintu. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, Tetapi pintu itu kosong. Pintu tiba-tiba terbuka, Dan sesosok tubuh mungil melompat ke dalam pelukannya. Li Qingshan sedikit terkejut sebelum tertawa. Dia bisa merasakan keterikatannya padanya, Jadi dia mengusap rambutnya. Maaf, tadi aku terlalu mengesankan. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Aku hanya ingin melindungimu. Aku juga ingin melindungi. Kamu, kata-kata N kecil masih belum terlalu mulus, Tapi ekspresinya sangat serius. Ekspresinya sangat lucu, Dan Li Qingshan sangat terharus sekaligus menyedihkan. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, Raja N kecil, Si kecil ini telah diberkati olehmu. Ayo, beri aku ciuman. Dia menyisikan poninya dan menggigit keningnya yang halus. Pemuda iblis seperti menara besi hitam dan gadis mungil, Cantik, dan lembut membentuk pemandangan yang sangat unik. Daripada mengatakan sesuatu seperti, Harimau di hatimu mengendus mawar, Dengan nada masam, Lebih baik mengatakan, Sapi mengunyah peoni, Sembarangan menyianyiakan pemberian Tuhan. Wajah Little N benar-benar merah. Dia berjinjit dan memberinya ciuman ringan di wajahnya yang hitam seperti dasar pot. Li Qingshan menyentuh pipinya. Perasaan hangat dan lembut masih melekat di sana, Dan dia tidak bisa menahan tawa. Di dalam lubang besar, Kaki seribu berteriak lagi, Aku lapar. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Mari kita pikirkan bagaimana kita akan menghadapi kakak besar ini. N kecil menutup mulutnya dan terkikik. Li Qingshan agak-enggan meninggalkan tempat budidaya rahasia yang baru saja dia bangun, Dan kaki seribu juga tampaknya tidak terlalu berbahaya. Dan ketika dia mempertimbangkan kebiasaan kaki seribu, Dia tampak seperti serangga yang jinak dan tidak berbahaya. Setelah disentuh, kaki seribu biasanya meringkuk menjadi bola dan berpura-pura mati. Paling-paling, dia akan mengeluarkan gas yang mengganggu atau semacamnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, Gas merah muda yang dikeluarkan milipet adalah hasil kontak dengan mayat pelat besi. Namun, itu bukanlah gas biasa yang mengiritasi, Melainkan racun yang dapat merusak logam dan merusak tulang. Jika sekte itu datang sekarang, Yang perlu dilakukan Li Qingshan hanyalah membawa mereka ke dalam lubang dan mengumpulkan mayat mereka. Penyempurnaan kilapisan ke-9, Penyempurnaan kilapisan ke-10, Semuanya tidak berguna di depan Jendral Diamond. Bahkan jika Master Sekte datang, Kemungkinan besar dia akan kalah melawan Jendral Diamond yang berkarapas. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Li Qingshan membawa keranjang bambu di punggungnya Dan tiba di kota Salt Mountain bersama Little N. Dia menemukan Yu Sukuang. Aku akan pergi sebentar. Jangan biarkan siapapun mendekati tanah milikku. Ini adalah hasil pertimbangannya. Jendral Diamond terlalu berbahaya. Meski mereka terlihat sangat bodoh dan bisa dimanfaatkan sesuka hati, Itu juga berarti tindakan mereka tidak bisa ditebak. Namun demikian, Itu berarti tindakannya tidak dapat diprediksi. Jika seseorang secara tidak sengaja membuatnya marah, Mereka akan menemui akhir yang sangat menyedihkan. Dari sudut pandang tertentu, Kaki seribu bahkan lebih berbahaya daripada Suanyu di masa lalu. Setidaknya, Li Qingshan tahu apa yang diinginkan Suanyu. Mereka bahkan mengembangkan perasaan satu sama lain. Bahkan jika dia membuatnya marah, Dia tidak akan membunuhnya. Mempertaruhkan nyawanya pada perasaan seorang idiot benar-benar Merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Sebelum dia mendapatkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, Dia memutuskan untuk menjaga jarak. Saya tidak mampu memprovokasi dia, Tetapi tidak bisakah saya bersembunyi saja. Yu Sukuang tersentak bangun. El pahlawan hebat niu, Kamu mau kemana? Itu bukan urusan Anda. Li Qingshan sedikit merenung. Jelas sekali, Dia akan memprovokasi seseorang yang dia mampu untuk memprovokasi. Yu Sukuang berkata, Kalau begitu pergi. Pergi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Li Qingshan sudah menghilang. Dia menendang hembusan angin kencang ke dalam ruangan, Menyebabkan pintu berderit. Yu Sukuang agak enggan berpisah dengannya. Penjagal harimau itu menakutkan, Tapi dia sangat masuk akal dan murah hati. Yang dia lakukan hanyalah membeli tanah Dan mengantarkan makanan dan minuman selama beberapa hari, Namun dia telah memberinya satu juta tael perak dan pil seratus rumput. Dia adalah pendukung yang sangat ideal. Jika dia bisa melakukan beberapa hal lagi untuknya Dan menukarnya dengan beberapa pil dan obat-obatan, Ada peluang besar baginya untuk mencapai alam bawaan. Dia turun dari tempat tidur dan mengeluarkan sebuah amplop dari laci. Dia dengan hati-hati mengeluarkan surat itu di dalamnya Dan membacanya di bawah lampu. Surat putrinya mengatakan bahwa dia telah menelan pil bawaan Yang legendaris dan sudah mulai berlatih ki. Tepi surat itu compang kemping, Dan terlihat jelas bahwa dia telah membacanya berkali-kali. Tapi setiap kali dia membacanya, Dia akan menunjukkan senyuman puas. Gadis kecil yang memegangi pipinya Dan mendengarkan cerita kesatriaannya Akhirnya tumbuh dan berjalan di depan ayahnya. Namun, setelah tersenyum, Ia merasakan rasa kehilangan dan kekhawatiran. Dunia praktisiki dan dunia manusia Jianghu hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Di dunia persilatan, Dia adalah pahlawan besar yang dihormati, Yu, yang sopan dan saleh. Namun, bahkan ketika dia menghadapi Praktisiki yang paling lemah, Dia masih harus membungkuk dan membungkukkan punggungnya Serta menanganinya dengan hati-hati. Hanya rakyat jelata yang bodoh Yang memperlakukan praktisiki seperti dewa. Dia memahami betul bahwa Hati manusia sama kejamnya dimanapun berada. Dia hanya membenci dirinya sendiri Karena terlalu terbiasa dengan tatapan kagum wanita itu Dan membuat cerita-cerita kesatria itu Terdengar terlalu meyakinkan. Pada akhirnya, Gadis keras kepala itu benar-benar percaya Pada jalur kesatriaan. Mungkin dia akan menderita kerugian besar Jika dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia memikirkan hal ini, Dia menjadi sangat khawatir Hingga dia tidak bisa tidur. Huh, dia tidak bisa membantunya sama sekali sekarang. Usianya belum genap 40 tahun, Tapi dia merasa seperti tiba-tiba menua. Dia dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke dalam laci. Keinginannya untuk menerobos ke alam bawaan Lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya bintang bersinar melalui puncak pohon Dan masuk ke dalam gua, Mendarat di wajah kaki seribu yang tercengang. Matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Dia mengangkat kepalanya Untuk melihat pemandangan langka ini, Dan air liurnya menetes. Sepertinya wijen. Sangat lambat. Li kingshan meninggalkan Salt Mountain City Dan berlari sejauh puluhan li. Dia menemukan pintu masuk gua dan memasukinya. Dia melakukan perjalanan bawah tanah Dan tiba di depan zombie kev abode. Dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat hidungnya Untuk mengendus udara beberapa kali. Ekspresinya langsung berubah. Meski sangat samar, Dia tidak akan pernah melupakan aroma kosmetik Yang familiar itu. Itu berasal dari nenek simen mesum itu. Selain itu, ada tiga wawangian kosmetik lainnya. Orang-orang dari setidaknya empat gerbang Pernah kesini sebelumnya, Dan kemungkinan besar mereka adalah Empat nenek dari empat gerbang, Yang berarti mereka adalah Empat praktisi kilapisan ke sembilan. Dia tidak menyangka mereka bisa Menemukan tempat ini. Dia merasa terlalu ceroboh. Jika dia terjebak di gua tempat tinggal Orang-orang ini, Konsekuensinya tidak terbayangkan. 194 Perangkap Ular Harimau Bau akan selalu menjadi sesuatu Yang paling diabaikan oleh Para pembudidaya manusia. Li Qingshan memiliki indera penciuman Yang seratus kali lebih besar Dari binatang buas biasa, Serta indera naluriah terhadap Bahaya dan niat membunuh. Tidak mungkin dia disergap dengan mudah. Dia menghapus seluruh auranya Dan menggenggam pedang Yang melilit angin dengan kuat. Dia menyiapkan semua jimatnya Dan mendekati tempat tinggal zombie perlahan. Hidungnya terus menerus Mengendus aroma yang tersisa di udara, Melakukan yang terbaik untuk menentukan Berapa banyak orang yang bersembunyi Di dalam rumah saat ini. Dia datang tepat untuk sekte tersebut, Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu saja, Jika ada terlalu banyak orang, Dia akan mundur, Tetapi jika jumlahnya terlalu sedikit, Dia akan pergi dan membunuh mereka. Jika dia bekerja dengan Little N, Dia masih memiliki peluang bagus Melawan praktisi ki lapisan ke-9. Ketika dia akhirnya menginjakan kaki Di tempat tinggal itu, Di dalamnya kosong. Hanya aroma yang tersisa Yang perlahan hilang. Mengapa praktisi ki yang hebat ini Menunggu seorang junior Di bawah tanah Yang gelap gulita. Namun, Mereka hanya menunggu beberapa hari Sebelum berangkat Untuk mencari keberadaan Wei Yingji. Li Qingshan sedikit kecewa. Tampaknya, Dia masih harus melalui beberapa masalah. Di tengah malam, Li Qingshan diam-diam Menaiki penjaga Hawkuolf Dan tiba di depan kediaman aslinya. Benar saja, Ada aura di dalamnya, Tapi itu jauh lebih kuat Dari yang dia duga. Namun, Aromanya tidak salah lagi. Kian Rongzi sebenarnya Telah menembus lapisan ke-5. Dia bahkan sedikit lebih cepat darinya. Dia menyuruh Little N Dan berjaga di luar Saat Li Qingshan Memanjat gedung sendirian. Dia membuka jendela Dan melihat Kian Rongzi Bermeditasi dan berlatih Ki. Dia tidak terlihat Mesum sama sekali. Sebaliknya, Dia tampak agak serius. Ketika Kian Rongzi Mendengar suara Bingkai jendela, Dia segera mengambil Senjata dan jimatnya, Mengambil posisi bertahan. Setelah itu, Dia terkejut. Itu kamu. Li Qingshan berkata, Ini aku. Tubuh Kian Rongzi Menjadi rileks. Dia tidak bertanya pada Li Qingshan Mengapa tubuhnya Berubah begitu drastis. Matanya berbinar. Kamu telah mencapai Lapisan ketiga. Kamu benar-benar jenius. Pertama kali dia bertemu Li Qingshan Hanya beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, Li Qingshan hanya berada Di lapisan pertama Alam pemurnian aura. Li Qingshan berkata, Kultifasimu bahkan Lebih mengejutkanku. Kian Rongzi berkata, Bahkan seorang pecundang Pun memiliki cara hidupnya sendiri. Tapi sayang sekali Aku tidak bisa mengalahkanmu. Li Qingshan menyipitkan matanya Dan berkata, Bagaimana jika Kamu bisa mengalahkanku? Kian Rongzi tersenyum dan berkata, Kamu akan tahu Kapan waktunya tiba. Li Qingshan tidak ingin Memikirkan topik ini, Jadi dia bertanya langsung, Bagaimana pintunya? Loh, Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Jangan tanya aku. Aku terlibat karena Hilangnya Wei Yingji, Dan sekarang aku telah Dikeluarkan dari keluarga. Aku sudah lama berlutut Dan memohon pada nenek, Tapi itu sia-sia. Aku sudah diuji Begitu lama dengan sia-sia, Tapi aku bahkan Tidakkah menurutmu itu Menyedihkan. Wajah Kian Rongzi penuh Dengan kepahitan dan kesedihan, Seolah dia tidak membunuh Wei Yingji dengan tangannya sendiri. Terlibat, Li Qingshan mencibir, Peraturan lama yang sama. Jika kamu bisa memancing Nenek Simen keluar sendirian Kesuatu tempat di bawah tanah, Maka segala sesuatu Yang berhubungan dengan pintu Di kantong 100 harta karunku Akan menjadi milikmu. Mata Kian Rongzi melebar, Kamu bisa membunuh Praktis Siki lapisan ke-9. Dia tahu bahwa Li Qingshan memiliki Kartu Truth lain, Dan kekuatannya setidaknya Di atas lapisan ke-6, Tetapi dia tidak menyangka Dia telah mencapai level ini. Dia awalnya berpikir bahwa Dengan kecepatan kultifasinya, Hanya masalah waktu sebelum Dia bisa menyusul Li Qingshan, Tetapi pada saat ini, Kepercayaan dirinya Tiba-tiba menghilang. Jarak antara dia dan Li Qingshan Tidak hanya tidak menyusut, Tetapi juga tampak semakin meningkat. Dia juga mengerti Mengapa dia tidak peduli Dengan potensi ancamannya. Itu karena dia memiliki Keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan perbedaan kekuatan Yang begitu besar, Tidak ada trik atau skema Yang berhasil. Pria ini mungkin berbeda Dari pria manapun Yang pernah dia temui. Dia secara tak terduga Sulit untuk dihadapi. Jadi, Sebaiknya kamu tetap Sedikit menghormatiku. Itu bagus untuk kita berdua. Kian Rongzi berhenti tersenyum, Saya mengerti. Wakil kepala pintu, Wei Zhongyuan, Dan keempat nenek Pergi ke gua zombie Untuk mencari Anda, Tetapi mereka tidak dapat Menemukan Anda, Jadi mereka berpencar Untuk mencari Anda. Bangunannya tersebar Di mana-mana, Dan kami mendapat Informasi lengkap. Begitu Anda muncul, Anda akan ketahuan. Li Qingshan berkata, Kamu memancing mereka Ke gua zombie. Kian Rongzi berkata, Aku bilang Wei Yingji Pergi ke sana Untuk mencarimu, Tapi aku tidak bilang Kamu membunuhnya. Bagaimanapun, Kamu sudah menjadi Musuh bebuyutan Dengan pintu itu, Jadi itu tidak masalah bagimu. Kamu tidak akan Sebodoh itu Untuk bersembunyi di sana, Bukan. Hati Li Qingshan Terasa tertahan, Tapi dia berkata Dengan berani, Tentu saja tidak. Lanjutkan, Dia mengatakannya Dengan sangat tenang Sehingga dia tidak bisa bertindak. Kian Rongzi tersenyum tipis, Bangunan itu kehilangan Dua kepala bangunan berturut-turut, Jadi pintunya tidak Mengirimkan orang baru. Jika Anda ingin Menangani pintu, Saya sarankan Wei Zhongyuan. Dia berduka atas Kehilangan putranya, Jadi mentalnya tidak stabil Dan mudah dikendalikan. Penanaman Praktisiki lapisan ke-10 Saya menolak, Li Qingshan berkata Dengan tegas. Praktisiki lapisan ke-10 Telah membuka Semua meridian Dan titik akupuntur Di tubuh mereka, Dan menghubungkan 12 meridian utama Dan 8 meridian tambahan. Mereka hanya selangkah lagi Dari ranah Perbedaan antara mereka Dan praktisiki lapisan ke-9 Hampir sama dengan Perbedaan antara Praktisiki lapisan ke-6 Dan praktisiki lapisan ke-5 Meskipun dia yakin Dengan kekuatannya sendiri, Itu tidak sampai pada Tingkat kesombongan. Qian Rongzi Mengungkapkan ekspresi kecewa. Rencananya menggunakan Wei Zhongyuan Untuk menerobos telah gagal, Tapi dia juga merasa Jauh lebih lega. Setidaknya, Li Qingshan saat ini Tidak memiliki kekuatan Untuk melawan praktisiki lapisan ke-10. Kalau begitu nenek si men, Tapi aku butuh waktu. Aku perlu waktu Untuk membuat rencana, Dan aku perlu waktu Untuk menjelaskan kultifasiku. Selain itu, Para petinggi akan mengirimkan Komandan Elang Hitam yang baru. Terus, Saya akan melamar Komandan Serigala Hitam. Selama saya naik ke level Komandan, Bahkan jika pintu mencurigai saya, Mereka tidak akan berani Berurusan dengan saya Begitu saja tanpa bukti. Tentu saja, Saya masih harus berterima kasih kepada Anda Karena telah membantu saya Memberi ruang. Dia penuh dengan skema Dan skema di depan orang lain, Tetapi di hadapan Li Qingshan, Dia akan selalu sangat jujur. Ini bukan karena Dia sangat menyukai Li Qingshan. Sebaliknya, Dia harus berbicara menurut orangnya Dan berbicara menurut orangnya. Dia tahu bahwa inilah Satu-satunya cara Dia dapat bekerja dengan Li Qingshan Dan memaksimalkan keuntungannya sendiri. Baru pada saat itulah Li Qingshan ingat bahwa Dia sudah berada di lapisan kelima. Dia memang berhak Menjadi Komandan Serigala Hitam. Mereka telah bergabung Dengan penjaga Hawkuolf bersama-sama. Sebelum dia menyadarinya, Dia sudah mencapai langkah ini. Dia benar-benar wanita Yang tidak bisa diremehkan. Setelah meninggalkan jimat Untuk dihubungi, Qian Rongzi tersenyum. Setidaknya dalam sebulan, Atau paling lama tiga bulan, Aku akan mengirimkan Nenek Semen kepadamu. Li Qingshan mengangguk. Dia ingin menggunakan waktu ini Untuk menelan pil yang tersisa Dan mencapai kekuatan tertinggi Yang dia bisa, Sehingga dia dapat meningkatkan Peluang kemenangannya Sebanyak mungkin. Begitu dia menang, Dia bisa menggunakan pil Di kantong seratus harta Milik Nenek Semen Untuk mempertahankan Kecepatan kultifasinya. Kesepakatan antara keduanya Adalah untuk praktisiki Lapisan ke sembilan. Kemudian, Li Qingshan berkata, Oh benar, Bisakah Anda membantu saya Mengidentifikasi pil ini? Dia telah memperoleh Beberapa lusin botol sekarang, Berisi beberapa pil tingkat tinggi. Namun, Dia tidak tahu apa efeknya Atau apakah bisa tertelan. Bagaimanapun, Qian Rongzi berasal dari klan. Dia telah mempelajari alkimia Yang benar dari Qian Yan Yan, Jadi dia seharusnya Bisa mengidentifikasinya. Benar saja, Mata Qian Rongzi berbinar Begitu dia melihat pil Yang dikeluarkan Li Qingshan. Dia menyebutkan nama dan efek Dari semua pil Seolah dia sudah familiar dengannya. Kebanyakan dari pil tersebut Memiliki efek yang mirip Dengan pil perudeu, Sehingga dapat ditelan Untuk budidaya. Namun, Ada juga dua botol pil Qi Eruption Yang bisa mengeluarkan potensi Seseorang secara instan, Dua botol pil penyembunyian Yang bisa menyembunyikan Kehadiran seseorang, Dan tiga botol pil penyembuhan Yang bisa menyembuhkan luka. Jika dia tidak mengenali efeknya, Akan sia-sia jika menelannya. Pada akhirnya, Li Qingshan mengeluarkan Tiga pil berwarna kuning angsa. Dan apakah ini? Meskipun dia tidak mengetahui alkimia, Dia dapat merasakan bahwa Energi spiritual yang terkandung Dalam ketiga pil ini Sangat istimewa. Itu sangat murni, Namun sangat lembut dan tenang. Sepertinya itu bukan pil Yang digunakan untuk budidaya. Qian Rongzi berkata, Ini adalah pil bawaan. Pil ini jauh lebih berharga Daripada pil perudeu, Namun tidak diperuntukkan Bagi praktisiki. Li Qingshan sangat jelas Tentang nilai pil perudeu. Itu adalah sesuatu Yang diperebutkan oleh Banyak praktisiki. Karena pil bawaan ini Tidak ditujukan untuk praktisiki, Melainkan ditujukan Qian Rongzi berkata, Itu benar. Itu adalah pil yang dapat Membantu orang biasa berlatihki. Namun, Tingkat keberhasilannya Tidak seratus persen. Itu juga tergantung Pada bakat seseorang. Qian Yan Yan menghabiskan Banyak upaya untuk menemukan Satu untuknya. Putra tercinta. Bahkan setelah dia menelannya, Dia masih tidak dapat Maju ke alam bawaan. Itu sebabnya hanya Kelan besar yang membuat Pil semacam itu. Li Qingshan memahami bahwa Jika bukan karena fakta Bahwa mereka kaya Dan memiliki persediaan pil Yang tidak ada habisnya, Praktisiki manapun Akan lebih bersedia menukar Beberapa pil embun mutiara Untuk meningkatkan budidaya Mereka sendiri Daripada menggunakannya Untuk memelihara Kesehatan mereka. Keturunan. Dia pertama kali Menyimpan pil bawaan Dan berkata, Pilih botol, Anggap itu sebagai hadiah. Tanpa ragu-ragu, Qian Rongzi memilih Pil penyembunyi Yang kebetulan paling Tidak dibutuhkan Li Qingshan. Dia kemudian menyimpan Semua pilnya Dan hendak pergi. Tiba-tiba, Qian Rongzi bertanya, Apakah anak itu bersamamu? Hmm. Qian Rongzi berkata, Saya ingin bertemu dengannya. Melihat keraguan-raguan Li Qingshan, Dia mengeluarkan Sebotol pil ki gathering. Li Qingshan berkata, Saya tidak akan menukarnya. Kata-katanya yang tenang Terdengar seperti Dering bel di telinga Qian Rongzi. Tangan yang memegang Pil ki gathering Tiba-tiba tidak tahu Dimana harus meletakkannya. Dia bahkan merasa Malu pada dirinya sendiri. Sambil memaksakan senyum, Dia berkata, Kalian semua sangat beruntung. Senyumannya mengungkapkan Rasa iri dan cemburu Yang tak terlukiskan, Dan bahkan sedikit kesedihan. Jantung Li Qingshan Berdetak kencang. Dia memanggil N kecil masuk, Namun dia berkata, Tidak perlu. Kamu boleh pergi. Setelah Li Qingshan pergi, Qian Rongzi bersandar Di ambang jendela, Sedikit kebingungan di matanya. Dalam hatinya, Ada harapan besar Dan tak terlukiskan Bahwa seseorang akan Mengatakan hal seperti itu padanya. Sekali saja sudah cukup, Tapi apakah ada Yang akan mengatakannya? Apakah dia akan Mempercayainya Meskipun dia mengatakannya? Dia menertawakan dirinya sendiri. Dalam surat wasiatnya, Kata, Kepercayaan, Sudah tidak ada lagi. Mereka yang tidak beruntung Harus menghindari terlalu dekat Dengan mereka yang beruntung. Jika tidak, Tekad ini pun akan hilang, Dan tidak ada yang tersisa darinya. Dia sudah lama berhenti Berdoa memohon keberuntungan. Berlutut di tanah Dan berdoa kepada surga Tidak ada gunanya, Tidak peduli berapa kali Dia mencobanya. Berdoa kepada orang lain Juga tidak ada gunanya. Itu hanya akan Mendorong senyum mereka. Semuanya harus dimenangkan Dengan kedua tangannya sendiri. Dia melihat tangan kanannya, Itu indah dan cerah, Dengan lima jari yang tajam. Matanya perlahan-lahan Mendapatkan kembali ketenangannya. Ketenangan acuh tak acuh. Sudut mulutnya melengkung dingin. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Robek senyuman di langit Hingga berkeping-keping. Hahaha. 195. Menyelam ke bawah tanah sekali lagi, Li Qingshan menemukan Gua Kares besar Dengan bantuan peta mental bawah tanah. Dia berkata kepada Little N, Sepertinya kita harus bekerja keras Untuk sementara waktu. Tempat ini tidak bisa dibandingkan Dengan Salt Mountain City. Baiklah. N kecil menjawab dengan patuh. Suaranya teredam dan lembut. Selain tangisan pertama, Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan jelas. Namun tetap sangat nikmat untuk didengarkan, Seperti angin musim semi yang membelai wajah, Membuat hati terasa tenteram. Di hutan Stalak Mid, Li Qingshan memeriksa ramuannya. Setengah dari pil deposisi kita telah digunakan, Hanya menyisakan sekitar 4.000. Dia hanya menggunakan 100 pil ramuan, Menyisakan sekitar 1.000. Adapun ramuan bermutu tinggi Yang dapat digunakan untuk budidaya, Jumlahnya hampir 100. Sumber dayanya bisa dianggap berlimpah. Li Qingshan menyimpan jimat di dekat tubuhnya. Jimat ini disebut jimat pesan, Dan jumlahnya ada dua. Selama yang satu berada dalam jarak seribu mil, Yang lain akan merespons ketika dipicu. Meskipun tidak dapat mengirimkan informasi yang rumit, Itu cukup untuk mengirimkan sinyal. Adapun metode apa yang akan digunakan Kian Rongzi untuk memancing nenek simen keluar, Li Qingshan tidak bertanya. Dia harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Bagaimanapun, wanita ini sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak khawatir dia akan mengkhianatinya. Meskipun dia tidak punya moral untuk dibicarakan, Dia selalu mengutamakan keuntungan, Yang membuatnya mudah ditebak. Jika dia mengkhianatinya, Hanya berdasarkan fakta bahwa dia telah berkolusi dengan musuh, Sekte tersebut tidak akan melepaskannya. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini mengingatkannya pada dongeng yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya, Harimau menangkap Rubah, Dan Rubah berkata bahwa selama Harimau tidak memakannya, Dia akan membawa hewan lain ke sana. Namun prasyarat dari semua itu adalah Harimau memiliki kemampuan memakan hewan yang dibawa Rubah. Dia memiringkan kepalanya ke belakang, Menuangkan pil deposisi ki ke dalam mulutnya, Dan mulai berkultivasi. Enam hari kemudian, Li Qingshan mulai merindukan rumahnya di Salt Mountain City. Dia tidak hanya merindukan makanan dan anggur yang lesat, Tetapi itu juga karena Little N. Di gua yang kosong ini, Tidak ada yang bisa dilakukan Little N. Kapanpun dia bosan, Dia akan menopang pipinya dan melihatnya berkultivasi. Hal ini membuat Li Qingshan merasa sangat bersalah, Dan dia seringkali harus berhenti berkultivasi Untuk bermain dengannya untuk sementara waktu. Jika dia sendirian, Maka tidak masalah apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh Dan mengasingkan diri selama sekitar satu tahun, Itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi selama dia berada di sisinya, Dia ingin membuatnya menjalani kehidupan yang nyaman semaksimal mungkin. Melihat sekeliling, Yang bisa dilihatnya hanyalah bebatuan yang gelap dan tandus. Itu tidak seperti tempat idealnya. Hal itu tidak bermanfaat bagi kesehatan mental anak. Li Qingshan mengambil keputusan. Karena tidak ada yang lain di sini, Ayo kembali dan lihat. Kaki seribu itu pasti sudah kehabisan kesabaran dan pergi. Villa itu sepi, Tetapi musim gugur semakin kuat. Li Qingshan membuka pintu depan dan langsung menuju taman belakang. Dia menyingkirkan tumbuh-tumbuhan yang jarang dan melihat ke dalam gua. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Mata kaki seribu terpejam saat dia berbaring di dalam gua. Dia tampak mati, Seolah tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, Dia membuka matanya yang sedikit menonjol. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan dan berkata dengan suara teredam, Di mana makanannya? Dia benar-benar gagal untuk menyadari bahwa Li Qingshan telah mendukungnya. Li Qingshan menyeringai. Saya datang. Setelah itu, Dia berbalik dan pergi bersama Little N. Dia tidak yakin apakah itu karena dia tergerak oleh semangat rakusnya. Atau mungkin karena dia terlalu mudah dibodohi, Yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di istana Proudsword, Yusukuang memandang Li Qingshan dengan heran dan gembira. Pahlawan hebat niu, Anda akhirnya kembali. Li Qingshan mengangguk. Ya, ya, aku kembali. Ada hal lain yang perlu aku ganggu. Yusukuang melihat betapa berhati-hatinya dia, Jadi dia berkata dengan emosional, Jangan ragu untuk memberitahuku, Pahlawan hebat niu. Entah itu mendaki gunung pedang atau terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih. Li Qingshan memotongnya. Tidak terlalu serius. Siapkan tiga item untukku dan antarkan ke vila. Maksud Anda, Yusukuang tidak dapat membayangkan barang apa yang akan diminta Li Qingshan. Bahkan jika dia menginginkannya, Itu bukan dia. Milet, Nasi, Alkohol. Li Qingshan mengeluarkan satu juta tael perak lagi dan membantingnya ke atas meja. Itu dia. Yusukuang sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Dia meminta makanan biasa darinya dengan cara yang formal. Li Qingshan berkata, Siapkan biji-bijian, Buah-buahan, Dan sayur-sayuran lainnya. Semakin banyak, Semakin baik. Tentu saja, Kamu juga tidak boleh melewatkan 20 jamuan makan setiap hari. Kamu harus melakukan ini sebijaksana mungkin. Jangan biarkan terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Jangan khawatir, Pahlawan hebat niu. Saya akan mengirim orang untuk segera menyiapkannya. Saya akan mendapatkan sebanyak yang Anda butuhkan. Yusukuang menepuk dadanya dan menjamin. Sebagai kepala Jianghu, Bahkan jika dia tidak dapat menemukan apapun, Mendapatkan makanan adalah hal yang mudah. Li Qingshan berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja, Oh benar, Saya mendapatkan beberapa pil bawaan baru-baru ini. Dengan itu, Dia berbalik dan pergi. Pembicara punya niat, Sedangkan pendengar jelas punya niat lebih. Mata Yusukuang perlahan melebar. Sebagai anggota Jianghu, Dia tidak tahu banyak tentang ribuan pil yang dimiliki praktisiki. Namun, Ada satu yang benar-benar harus dia ketahui, Dan itu adalah pil bawaan. Itu adalah pil suci yang didambakan semua seniman bela diri. Siapa yang tidak ingin naik ke surga dalam satu langkah Dan menginjakan kaki di dunia kultifasi yang baru. Yusukuang juga menginginkannya, Dan itu bukan sembarang pemikiran. Tiga kata yang dengan santai disebutkan Li Qingshan Seperti wortel yang diikatkan ke depan keledai. Meskipun dia tahu dia tidak akan bisa memakannya, Dia tetap ingin mencobanya. Belum lagi Li Qingshan terdengar seperti dia bisa memberinya satu. Dia segera mengumpulkan beberapa murid kepercayaannya Dan memberikan perintah dengan tegas. Jika bukan karena Li Qingshan menyuruhnya melakukannya secara diam-diam, Dia hampir mau tidak mau melakukan masalah ini secara pribadi Sehingga Li Qingshan dapat melihat penampilannya. Efisiensi organisasi lokal yang kuat ternyata sangat tinggi ketika mulai beroperasi. Satu jam kemudian, Barang yang diinginkan Li Qingshan mulai berdatangan tanpa henti. Menangkap, Li Qingshan mengambil sekantum beras dan melemparkannya ke dalam lubang. Milipet mengulurkan tangannya dan merobeknya. Nasi kristal mengalir keluar dengan suara gemerisik. Mulutnya melebar secara berlebihan, Yang membuat Li Qingshan teringat pada karakter dalam kartun. Dalam sekejap mata, Sekantum nasi sudah mengalir ke mulutnya. Dia memukul bibirnya. Lesat. Setelah itu, Dia terus menatap Li Qingshan. Makan lebih banyak kalau enak. Setelah kenyang, Jangan ganggu aku. Li Qingshan dengan santai melemparkan sekantum beras lagi. Kaki seribu hanya peduli makan nasi. Dia tidak punya tenaga untuk memperhatikannya. Sekarung nasi lagi masuk ke perutnya, Tapi dia masih terlihat belum kenyang. Li Qingshan membuang puluhan karung beras begitu saja. Pesona pelet bawaan telah jauh melampaui imajinasi Li Qingshan. Setelah itu, Beras, Tepung, Dan segala jenis bahan makanan lainnya Diantarkan oleh para murid dari Proud Swat Manor. Ada juga berbagai macam buah-buahan dan sayuran, Beberapa di antaranya bahkan Li Qingshan tidak tahu namanya. Li Qingshan memegang beberapa karung beras dipelukannya Dan beberapa karung lagi dipundaknya. Dia seperti portir dermaga super, Berlari bola bali antara pintu depan dan taman belakang, Melemparkan tas demi tas berisi bahan makanan ke dalam lubang. Kaki seribu, Yang selalu memiliki ekspresi kayu, Saat ini sedang menyeringai lebar. Sebagai seorang pelahap, Dia melihat segala macam bahan makanan berjatuhan dari langit. Suasana hatinya mirip dengan seorang penggerutu uang Yang melihat koin emas dan perak berjatuhan seperti hujan. Dia terpesona dan tidak tahu harus makan apa dulu. Li Qingshan menyeka keringat di dahinya Dan berkata kepada N kecil, Awasi semuanya. Aku akan berkultivasi sebentar. Ingatlah untuk tidak masuk ke dalam gua. Berhati-hatilah agar aku tidak memakanmu juga. N kecil jelas tidak mengingat kata-kata ini. Dia setuju sambil tersenyum dan berjongkok di pintu masuk gua, Menyaksikan kaki seribu makan. Dia menganggapnya sangat menarik. Sore harinya, 20 meja makanan yang diminta Li Qingshan telah tiba. Dia membawa mereka ke pintu masuk gua dan duduk. Dia membuka kotak makanan dan mulai melahap makanan itu. Harus dikatakan bahwa menonton kaki seribu makan sangat menggugah selera. Li Qingshan makan di atas gua, Sedangkan kaki seribu makan di bawah. N kecil memandang ke arah milipet dan ke arah Li Qingshan, Menganggapnya sangat menarik. Setelah berubah menjadi iblis jahat, Mereka bisa menggunakan Yuanqi langit dan bumi sebagai pengganti makanan. Bahkan jika mereka tidak makan dalam waktu yang lama, Dengan jumlah Yuanqi langit dan bumi yang dapat diserap oleh jenderal iblis jahat, Mereka masih dapat bertahan hidup bahkan jika mereka memotong sumber makanan mereka. Namun nafsu makan naluriahnya tidak kunjung hilang. Itu hanya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Manusia memilih hidup tanpa makanan karena terlalu banyak udara kotor di dalam lima butir tersebut. Ini akan mempengaruhi budidaya jika terakumulasi di perut mereka. Namun, jalur budidaya dan konstitusi Daemon sama sekali berbeda dari manusia. Bagi Daemon, makan dan minum sepuasnya bukanlah hal yang buruk. Tubuh mereka yang kuat dapat menyerap dan mencerna udara kotor apapun. Proses budidaya manusia seperti seorang pematung yang mengukir sebuah karya seni yang sangat indah. Dia akan dengan hati-hati memilih metode budidaya yang paling cocok dan pil yang paling cocok. Kemudian, dia akan dengan cermat membagi proses kultivasi menjadi beberapa langkah dan perlahan-lahan maju menuju tujuannya. Dia ingin segalanya berada dalam kendalinya dan terus meningkat. Hanya dengan begitu dia bisa berdiri di atas yang lain dan menjadi abadi. Proses budidaya Daemon seperti seorang pelukis yang sedang melukis pemandangan dengan santai. Itu kasar, berani, dan bebas. Pelukisnya bahkan bukan Daemon itu sendiri, melainkan ciptaan dunia. Itu seperti batu aneh yang telah dipoles oleh angin, embun beku, hujan, dan salju selama ribuan tahun. Kebetulan ia memiliki karakteristik lebih dari batu lainnya, dan dikenal sebagai Daemon. Mulut kaki seribu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Nasi seputih salju menetes dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara teredam, Anggur. Li Qingshan sedang minum sepuasnya ketika dia menyadari tatapan milipet. Dia melemparkan toples anggur di tangannya ke bawah. Untukmu. Kaki seribu menegupnya, lalu meminta lagi. Setelah menghabiskan empat atau lima botol anggur, Li Qingshan juga minum cukup banyak. Dalam kegembiraannya, dia melupakan peringatan Little N dan melompat ke dalam gua dengan membawa makanan dan anggur. Dia mengangkat toplesnya dan membenturkannya ke toples milipet, lalu memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya sepuasnya. Kaki seribu menatap Li Qingshan dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika Li Qingshan meminum setengah botolnya, dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru meminum anggurnya, menatap Li Qingshan sambil minum. Namun, dia tetap membiarkan Li Qingshan menghabiskan anggurnya terlebih dahulu dan tertawa. Kaki seribu langsung merasa tidak senang. Dia menyorongkan sebotol anggur ke tangan Li Qingshan, lalu mengambil toples untuk dirinya sendiri dan menempelkannya ke toples Li Qingshan. Dia buru-buru membuka mulutnya dan meminum anggurnya. 196. Matahari terbenam dan bulan terbit. Cahaya bulan menyinari gua, menyinari kedua pria itu saat mereka minum. Yang satu botak dan berpakaian merah jambu, yang lain bertubuh seperti menara besi. Alkohol adalah hal luar biasa yang dapat mendekatkan orang, tetapi alkohol harus diminum. Li Qingshan sedang minum sepuasnya. Dia duduk ditumpukan biji-bijian, mencium aroma alami biji-bijian dan menurunkan kewaspadaannya. Minum dengan kaki seribu yang konyol itu lebih menyenangkan daripada jamuan makan manapun yang pernah dia hadiri. Tidak ada rencana atau konflik kepentingan. Makan demi makan, dan minum demi minum. Setelah meminum lebih dari 100 botol alkohol, perut kedua pria itu membuncit, dan mata mereka menjadi kabur. Kepala kaki seribu yang botak dan berkilau bahkan lebih mempesona di bawah sinar bulan. Li Qingshan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Kamu tidak buruk. Kamu tidak punya niat buruk. Tidak, kamu tidak punya niat buruk. Kaki seribu tersenyum bodoh. Kamu juga baik. Bawah tanah, apakah kamu ingin pergi? Li Qingshan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Tidak, tidak, masih ada yang harus kulakukan. Jika kamu ingin makan, temui aku. Ini traktiranku. Milipet sedikit kecewa, tapi setelah mendengar kata-kata Li Qingshan, dia mengiakan. Tiba-tiba, matanya menjadi kabur, dan dia jatuh ke tanah, mendengkur seperti guntur. Li Qingshan tertawa dan memarahinya. Kamu makan dan tidur, dan makan setelah kenyang. Kamu tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Sungguh membuat iri. Dia mengangkat kepalanya dan menguap, membenamkan tubuhnya ke dalam butiran emas millet. Gunung millet runtuh, menutupi sebagian besar tubuhnya seperti selimut. Dia juga tertidur lelap. N kecil turun dan membersihkan sisa makanan. Dia berjongkok di pintu masuk gua, mengawasi Li Qingshan. Dalam keadaan linglung, Li Qingshan menyadari bahwa dia telah menjadi anak kecil lagi. Tangan dan kakinya yang kecil, mengenakan pakaian penuh tambalan, ia berlari liar melintasi hutan belantara yang tak berbatas, mengejar matahari di langit. Keringat mengucur, tapi dia tidak menyekannya. Kakinya tertusuk batu tajam, tapi dia juga tidak peduli. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Dia berguling dan bangkit dari tanah. Tanpa henti, dia menatap matahari di langit. Sebuah gunung hijau besar menghalangi jalannya. Dia tidak bisa berhenti tepat waktu dan menabrak gunung. Namun, hal itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Kepala banteng yang sangat besar terbentang dari sisi gunung. Ia menatapnya dengan matanya yang basah dan berkata dengan suara yang menggelegar, apa yang terburu-buru. Ini tidak seperti matahari akan lari. Karena terkejut, dia memanjat punggung lembu yang tampak seperti punggung gunung dan memandang matahari di langit. Matahari benar-benar tidak lari. Dia menyentuh pinggangnya dan menemukan seruling bambu. Itu kasar tapi familiar. Dia mengambilnya dan memainkannya. Matahari dan bulan bergantian. Matahari siang yang hangat menggantung dengan malas di langit, menyinari hangatnya ke dalam gua. Li Qingshan membuka matanya dan menguap. Dia melihat milipet masih tertidur. Dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Melompat keluar dari lubang, dia merasa segar. Pemandangan musim gugur di pegunungan yang jauh sangat menyenangkan, membuatnya merasa segar dan riang. Sepertinya dia sudah lama tidak merasa sesantai ini. Sejak dia datang ke tempat berbahaya di Jiaping ini, dia dikelilingi oleh musuh dan bahaya di setiap langkahnya. Dia hanya bisa terus berkultivasi dan menerobos lagi. Bahkan ketika dia sedang tidur, dia akan berpikir tentang bagaimana meningkatkan budidayanya dan bagaimana menghadapi musuh-musuhnya. Tali di hatinya telah meregang kencang, dan banyak rasa lelah menumpuk di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Setelah minum sepuasnya dan bermimpi indah, talinya akhirnya rileks. Memikirkan kembali mimpinya tadi malam, dia tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, ya, kenapa terburu-buru. Dia mengeluarkan seruling yang sudah lama terlupakan dari dalam kantong seratus harta karunnya. Suara seruling bergema di pegunungan musim gugur. Millipet membuka matanya, dan Little N mendengarkan dengan tenang. Sejak hari itu, N kecil memperhatikan bahwa Li Qingxian lebih sering tersenyum dan lebih sering memainkan seruling. Dia sering menariknya dan memintanya untuk mengajarinya cara menulis, atau mengajaknya berjalan-jalan di hutan terdekat dengan dedaunan layu. Saat mereka berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap N kecil dengan ekspresi serius. N kecil segera menjadi gugup. Dia mengepalkan tangannya dan berpikir, itu datang. Bibir Li Qingxian dengan cepat membuka dan menutup. Makanlah buah anggur tanpa mengeluarkan kulit anggurnya. Jangan makan anggur sampai kamu memuntahkan kulit anggurnya. N kecil buru-buru tergagap, makan buah anggur tanpa mengeluarkan kulit anggurnya. Jangan makan anggur sampai kamu memuntahkan kulit anggurnya. Ini adalah trik yang dibuat Li Qingxian untuk melatihnya berbicara. Itu disebut, Qingxian, ajari aku jingel, tapi sekarang Li Qingxian benar-benar tenggelam dalam melihat wajahnya yang merah dan pemandangan lucu saat dia mengeluarkan jingel tersebut. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecilnya. Itulah yang kamu dapat karena menertawakan tulisan tanganku yang jelek. N kecil memalingkan muka karena kesal, tidak membiarkan dia mencubitnya. Namun, suasana hatinya sedang sangat baik. Meski patuh tidak mempengaruhi budidayanya, dia tetap mendambakan perhatiannya dan tidak dipisahkan oleh pintu batu. Gereja Suci Kenyataannya, Li Qingxian tidak berhenti berkultivasi. Dia masih meminum pil itu setiap hari, tetapi rasa gugupnya kini berkurang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia memperhatikan jalan relaksasi. Jika dia selalu tegang setiap hari, akan mudah baginya untuk menjadi terlalu gugup ketika sesuatu yang besar terjadi, dan pikirannya tidak akan setajam itu. Terlebih lagi, tanggung jawabnya bukan hanya untuk melindunginya. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari sebulan telah berlalu. Semua pil pengumpul kita lah habis, dan aura iblis di tubuh Li Qingxian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih belum ada kabar dari Qian Rongzi, tapi dia tidak cemas. Sebaliknya, dia mulai memakan seratus pil ramuan. Salju pertama tahun ini datang sangat awal. Ketika kepingan salju pertama mendarat di ujung hidung Li Qingxian, dia menatap kaki seribu seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Dia menatap tajam ke arah Milipet, sementara Milipet menatap Xiaoan dengan gugup. Lebih tepatnya, dia sedang melihat cangkir dadu di tangan Xiaoan. Beberapa toples anggur dibalik, membentuk sebuah meja. Ada semangkuk anggur di atasnya. Li Qingxian dan kaki seribu duduk berseberangan. En kecil duduk di samping, bertindak sebagai pedagang. En kecil menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang seperti teratai. Dia tersenyum dan membuka cangkir dadu. Li Qingxian tertawa. 15 poin, minum. Dia mengambil segenggam kacang dari tumpukan makanan di sampingnya, mengupasnya, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kaki seribu terkekeh, mengambil mangkuk anggur dan minum. Dibandingkan pertama kali Li Qingxian melihatnya, dia jauh lebih energi, dan sedikit lebih gemuk. En kecil mengambil biji kacang yang panjang dan berkata kepada kaki seribu, apakah itu mirip denganmu? Kata-katanya jelas, seperti gemerincing mata air atau senandung sitar. Homes calling, Qingxian akan mengajari Anda jingle, telah mencapai kesuksesan awal. Kaki seribu memandang dirinya sendiri, lalu ke kacangnya, dan mengangguk. Ya, di sini, Little En meletakkan biji kacang di telapak tangan kaki seribu. Kaki seribu segera melemparkannya ke mulutnya. Kamu makan sendiri. Li Qingxian hendak mengatakan sesuatu, tapi ekspresinya membeku. En kecil segera menoleh untuk melihat Li Qingxian. Ayo, jingle jinglenya di ucapkan lebih cepat daripada jingle Li Qingxian. Li Qingxian tersenyum padanya dan mengeluarkan jimat pesan. Jimat itu terbakar dengan cepat, berubah menjadi abu dalam sekejap mata, berhamburan bersama angin. Pesan Qian Rongzi akhirnya tiba. Li Qingxian tiba-tiba berdiri, begitu pula kaki seribu. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Li Qingxian menekan bahunya dan mendorongnya kembali. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan segera kembali. Li Qingxian tidak meminta bantuan milipet, dia juga tidak berencana menggunakannya di depan pintu. Dia teman minum yang baik, dan itu saja. Dia harus mengurus bisnisnya sendiri. Li Qingxian dan En kecil, yang satu besar dan yang satu kecil, menghilang dari gua. En kecil bahkan berbalik dan melambai padanya. Kaki seribu duduk di sana dengan linglung. Tiba-tiba, dia merasakan kekosongan di hatinya. Kepingan salju jatuh ke dalam mangkuk anggurnya. Dia menggigit nasi kesukaannya, tapi sepertinya rasanya sudah kehilangan sebagian rasanya. Dia menggaruk kepalanya yang botak karena bingung. Di dalam rumah, Qian Rongzi tenggelam dalam pikirannya sambil mengerutkan kening. Dia membahas rencananya secara mendetail, termasuk bagaimana memulainya, bagaimana menghadapi akibatnya, dan bagaimana melarikan diri jika gagal. Dia memastikan tidak ada celah. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan berbalik. Kamu akhirnya sampai di sini. Li Qingxian kebetulan berdiri di belakangnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia masih terlihat sangat kokoh, pada dasarnya dia telah kembali ke keadaan semula. Ini adalah hasil dari penguatan metode penekanan laut penyuruh baru-baru ini. Dia melihat seragam serigala hitam yang tidak biasa pada dirinya dengan sekali pandang. Kamu sekarang adalah komandan serigala hitam. Kian Rongzi berdiri dan berbalik, pamer. Bagaimana? Lumayan kan? Tidak buruk. Terima kasih. Sepertinya kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Mereka saling menyapa seperti teman lama, menggunakan etiket palsu untuk mempertahankan aliansi mereka yang rapuh. Sebelum Li Qingxian sempat bertanya, Kian Rongzi berkata, Ikan sudah mengambil umpan. Sesuai permintaan Anda, saya hanya memancing di gerbang barat. Li Qingxian bertanya dengan bingung, bagaimana kamu melakukannya. Memikat orang keluar dari pintu tidaklah sulit, tetapi memancing keluar nenek simen tanpa memberitahu orang lain di luar bukanlah hal yang sederhana. Kian Rongzi tidak menjelaskan. Dia dengan lembut membelai tablet serigala hitam di pinggangnya dan tersenyum. Ini pekerjaanku. Sekarang semuanya terserah padamu. Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak akan melepaskannya. Selama kamu melakukan pekerjaanmu, kamu jelas tidak perlu mengkhawatirkanku. Dengan keyakinan penuh, Li Qingxian menyesuaikan dirinya ke kondisi puncak. Dia membutuhkan pertempuran. Sarafnya yang rileks perlahan-lahan menjadi tegang saat niat bertarungnya meningkat. Kian Rongzi mengubah topik pembicaraan. Meski begitu, aku masih harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebelum kami memastikan jumlah musuh, saya sarankan Anda menyembunyikan kehadiran Anda dengan benar. Li Qingxian menyipitkan matanya. Kian Rongzi berkata dengan tenang, tidak ada rencana yang benar-benar sempurna. Bahkan saya tidak dapat menghilangkan semua kecelakaan. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Sebelum memikirkan kemenangan, pikirkan kegagalan. Tentu saja. Bahkan jika Kian Rongzi tidak mengatakannya, Li Qingxian juga akan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia mengatakan ini untuk mengklarifikasi bahwa meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi, bukan dia yang ingin menyakitinya. Li Qingxian tersenyum. Pokoknya, kamu hanya punya satu kehidupan. Hargai itu. Tentu saja. Kian Rongzi juga tersenyum. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa menipu Li Qingxian. Li Qingxian tidak menyangka tempat yang dipilih Kian Rongzi ada di sini. Dia mengangkat ujung topi bambu dan melihat ke rumah keluarga Kian yang mengjulang tinggi. Itu normal baginya untuk memilih tempat yang dia kenal. Namun, dia telah membunuh hampir seribu orang di sini. Orang biasa akan menghindarinya, tapi dia tidak melakukannya. Semuanya adalah pilihan terbaik. Li Qingxian datang ke sisi lain gunung dan menemukan pintu masuk gua di rumputan layu dan dedaunan berguguran. Dia memasukinya dan perlahan melebar. Pada akhirnya, itu menjadi gua alam yang sangat besar. Li Qingxian mengukur ketinggian dan bahkan mencoba bertransformasi. Kemudian, dia mulai melakukan persiapan. Dia terus-menerus mengamati gua itu. Pertama, dia menempelkan tujuh jimat pada stalagmit tersembunyi di bagian atas gua. Kemudian, dia memberikan jimat itu kepada Little N. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Terlebih lagi, kali ini, itu adalah binatang yang sangat berbahaya. 197. Kamu sungguh berkultivasi dengan cepat. Nenek simen menyipitkan matanya dan mengamati Kian Rongzi. Matanya dipenuhi keraguan mendalam gereja suci. Beberapa pemuda berkumpul di sekitar Nenek Simen, memijat anggota tubuhnya. Saat mereka melihat Kian Rongzi dalam seragam gagah berani seorang komandan serigala hitam, mereka dipenuhi dengan rasa cemburu. Kian Rongzi berlutut dan memohon, Rongzi hanya memperoleh inti dasmon secara kebetulan, itulah sebabnya dia seperti ini. Namun, pada akhirnya, ini bukanlah rencana jangka panjang. Tolong terima aku kembali di bawah naunganmu, Nenek. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nenek Simen dengan lembut membelai wajah seorang pemuda tampan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, bukan berarti aku tidak bisa mempertimbangkannya. Nenek memang sangat menyukaimu. Dia merasa sangat senang ditundukkan oleh komandan serigala hitam. Pemuda tampan itu memandang Kian Rongzi dengan arogan, seolah Kian Rongzi sedang berlutut di depannya. Kian Rongzi sangat gembira. Rongzi jelas tidak berbohong. Ketika saya menjadi komandan serigala hitam, saya mengetahui melalui informan penjaga Hawku Wolf bahwa Li Qingshian pernah muncul di kota angin kuno bersama anak itu. Saya secara khusus mengirim orang untuk menyelidiki, dan kami hanya menemukan tempat dia bersembunyi setelah mengalami kesulitan besar. Dia tidak hanya memiliki 100 kantong harta karun penganut zombie, tapi kemungkinan besar Zuo Zibo dan penjaga Hawku Wolf lainnya juga dirugikan olehnya. Setidaknya dia memiliki kekayaan senilai beberapa ribu batu spiritual. Nenek pasti tidak akan memilikinya. Kecewa. Ini adalah rencananya. Jika seorang praktisiki yang sangat sedikit memiliki kekayaan yang besar dan praktisiki yang kuat lainnya mengetahuinya, mereka jelas tidak akan menghubungi rekan mereka. Sebaliknya, mereka akan mencari cara untuk menyimpan kekayaan itu untuk diri mereka sendiri. Tepat ketika wajah keriput Nenek Simen berubah menjadi senyuman, sebuah suara tua terdengar dari luar, Wanita tua, bagaimana kamu bisa melupakan adik perempuanmu ketika kamu memiliki manfaat yang begitu besar? Ekspresi Nenek Simen tiba-tiba berubah, sementara hati Kian Rongzi tenggelam. Itu suara Nenek Dongmen. Nenek gerbang timur dengan santai berjalan masuk, senyum gembira terlihat di wajahnya. Nenek Simen dan Nenek Dongmen selalu bermusuhan. Mereka memperhatikan gerakan satu sama lain setiap saat. Begitu Nenek Simen meninggalkan kota prefektur, Nenek Dongmen merasakannya. Curiga, dia membuntutinya, diam-diam. Orang yang paling memperhatikanmu bukanlah temanmu, tapi musuhmu. Nenek Dongmen mengabaikan wajah suram Nenek Simen dan berkata kepada Kian Rongzi, Gadis Kian, cepat bawa kami ke sana. Orang itu sangat luas pada. Kami tidak bisa mendengarkan ide bodoh seseorang dan menyanyiakan beberapa hari. Tembok besar. Kian Rongzi memandang Nenek Simen dengan canggung. Nenek Simen berkata dengan wajah tenang, ayo pergi. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya marah. Dia hanya bisa menganggapnya sebagai kembalinya hal lama ini. Mereka bertiga tiba di pegunungan di belakang kota angin kuno dan berhenti di luar gua yang gelap gulita. Kian Rongzi berkata, Nenek, Li Qingshan seharusnya bersembunyi di sana. Memimpin. Ya, pukulan dari kegagalan rencananya tidak membuatnya kehilangan keseimbangan, juga tidak mengungkapkan celah apapun. Dia merencanakan dengan hati-hati. Selama dia bisa membuktikan bahwa Li Qingshan memang muncul di kota angin kuno, kedua wanita tua itu tidak boleh terlalu banyak melampiaskan amarahnya padanya. Dan, sebelum dia pergi, dia secara khusus memberitahu pemimpin elang yang dia percayai bahwa dia akan pergi ke kota angin kuno bersama mereka untuk menyelidiki hilangnya penjaga Hawkuolf. Itu pada dasarnya adalah jimat pelindung. Jika dia tidak berhasil sekalipun, akan selalu ada kesempatan berikutnya. Selama dia terus berusaha, selalu ada saatnya dia akan berhasil. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok, dia terus maju hingga mencapai gua besar. Ekspresi Kian Rongzi tiba-tiba berubah drastis. Dia hampir mengumpat keras-keras. Li Qingshan tidak menyembunyikan kehadirannya. Dia hanya duduk di atas batu besar dan bermeditasi dengan santai. Nenek Simen dan Nenek Dongmen berjalan melewatinya. Nenek Dongmen bahkan menepuk pundaknya dan berkata, Bagus sekali. Dia tidak memperhatikan wajahnya yang pucat. Kian Rongzi berkata dengan susah payah, Tolong tangkap Li Qingshan itu, Nenek. Saya akan menunggu di luar sekarang. Nenek Simen mengangguk tanpa mempedulikannya sama sekali. Dia hanya melihat Li Qingshan. Tunggu di kereta. Kami akan segera keluar. Mata Nenek Dongmen berbinar. Wanita tua, santai saja padanya. Jarang melihat anak sekuat dia. Biarkan aku mencoba teknik melahap vitalitas lagi. Teknik melahap vitalitas. Jantung Nenek Simen berdetak kencang. Dia menatap punggung Kian Rongzi sambil berpikir. Kian Rongzi merasakan tatapan seperti pedang melewatinya, Tapi dia tidak bergerak lebih cepat. Gereja suci. Nenek Simen menekan kecurigaannya. Dia berbalik dan memarahi, Aku tahu kamu akan menjadi terangsang. Aku akan memberikan anak ini kepadamu. Aku akan mengambil 10% lebih banyak barang miliknya. Nenek Dongmen setuju dengan senyuman menyeramkan. Dia memandang Li Qingshan dengan ekspresi yang sangat serakah. Tapi jangan sampai kering. Kita masih harus menanyakan keberadaan Yingji dan anak cantik itu. Nenek Simen melihat sekeliling. Dia tidak dapat menemukan N kecil. Bukankah Wei Zhongyuan meminta Mabuyi melakukan ramalan. Anak malang itu mungkin sudah mati. Pembunuhnya seharusnya berada di utara. Kemungkinan besar itu adalah anak ini. Hati Kian Rongzi bergetar. Sebenarnya ada teknik ramalan yang sangat indah di dunia. Jika bukan karena Li Qingshan, Dia pasti sudah lama terekspos. Dia keluar dari gua dalam satu tarikan napas. Seolah kelelahan, Dia bersandar di dinding batu dan duduk perlahan. Dia membanting dinding dengan kejam, Meninggalkan bekas tangan yang dalam. Jika Li Qingshan ditangkap, Maka masalah pembunuhannya terhadap Wei Yingji pasti akan terungkap. Dia harus menghadapi kemarahan praktisi kilapisan ke-10, Atau bahkan seluruh sekte. Penjaga Hawke Wolf tidak bisa melindunginya, Mereka juga tidak bisa melindunginya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah segera melarikan diri. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Namun, dunia ini begitu luas, Jadi kemana dia bisa lari? Dia hanya bisa melarikan diri ke bawah tanah seperti Li Qingshan. Mengapa Li Qingshan tidak melarikan diri? Lihat wanita itu, Tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, Dia seperti anjing. Kereta berhenti di dekatnya, Di tempat terbuka kosong dengan tumbuhan jarang. Beberapa pemuda tampan berkumpul, Menunjuk ke arah Kian Rongzi yang acak-acakan. Keulah anjingnya, Kian Rongzi menatap mereka dengan nada mencemoh. Para pemuda itu tercengang. Para pemuda tercengang, Salah satu dari mereka dengan marah berkata, Kamu benar-benar berani membalas. Yang lain berkata dengan sinis, Hanya karena kalimat ini, Nenek bisa memotongmu menjadi ribuan bagian. Mereka mengandalkan Nenek Gerbang Barat, Sebuah pohon besar. Biasanya, Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan setengah kata keluhan kepada mereka. Kian Rongzi tersenyum. Tetapi Nenek tua itu tidak ada di sini sekarang. Dia berjalan mendekat dengan duri pemecah airnya. Bahkan jika dia melarikan diri, Dia harus menyeret beberapa dari mereka ke bawah bersamanya. Apa yang kamu coba lakukan? Para pemuda itu ketakutan. Mereka mundur perlahan, Berbalik dan lari menuju kereta. Kian Rongzi mengayunkan tangannya, Dan ada kilatan cahaya. Kedelapan kaki mereka putus di bagian pangkalnya. Kuda itu meringkik beberapa kali dengan gelisah dan mengangkat kukunya. Kian Rongzi melihatnya sekilas, Dan segera menjadi tenang. Namun, Ada pula yang tidak bisa tenang. Beberapa pemuda berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Kian Rongzi dengan terampil menghentikan pendarahan mereka. Dia menyalurkan aliran kibawaan ke masing-masing dari mereka, Sehingga mereka bisa tetap terjaga dan tidak pingsan karena rasa sakit. Mereka bisa menikmati penyiksaan. Dasar jalang, Jalang, Nenek pasti akan membunuhmu. Tunggu saja, Ah! Pemuda berbaju merah menangis dan mengutuk. Duri yang membelah air menebas wajahnya, Memotong hidungnya dan menghancurkan wajah tampannya. Kian Rongzi menepuk wajahnya yang berdarah. Kuharap nenekmu akan terus mencintaimu. Hantu jelek tak berhidung. Tiga pemuda lainnya tidak berani mengumpat lagi. Mereka memandang Kian Rongzi dengan ketakutan dan kebencian. Wajah cantik mereka adalah hal terpenting bagi mereka. Mereka mungkin bisa pulih jika kaki mereka dipotong, Tapi begitu wajah mereka hancur, Mereka akan kehilangan cinta nenek mereka sepenuhnya. Kemudian, Jeritan melengking seperti roh jahat bergema di hutan. Kian Rongzi memotong tiga hidung lainnya dan meremukkannya, Memotong semua harapan mereka. Dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, Dia menghadap ke gua tidak jauh dari sana dan duduk di tengah jeritan. Jika nenek simen keluar dan melihat gigolo kesayangannya dalam keadaan seperti itu, Dia pasti akan mencabik-cabiknya. Namun, Dia sudah benar-benar tenang. Dia tahu orang seperti apa Li Qingshan itu. Karena dia tidak melarikan diri, Dia harus yakin bahwa dia tidak akan melarikan diri. Karena dia berani bertarung, Kenapa dia tidak? Paling buruk, Dia akan mati begitu saja. Setelah sampai sejauh ini, Dia sudah mengabaikan hidup dan mati. Dia tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dugaan Qian Rongzi benar. Li Qingshan memang sedang bertarung. Ketika dia mencium dua aroma memasuki gua, Dia tahu ada masalah dengan rencananya. Namun, Itu seharusnya bukan rencana Qian Rongzi. Jika dia ingin menyakitinya, Dia bisa memanggil semua orang di klan. Jika hanya nenek simen, Dia yakin bisa menang. Namun, Jika nenek dongmen dimasukkan ke dalam daftar, Peluangnya untuk menang akan turun menjadi kurang dari 70%. Jika dia tidak berani bertarung ketika dia memiliki kepercayaan diri 70%, Apakah dia masih bisa dianggap laki-laki? Oleh karena itu, Dia tidak bersembunyi. Sebaliknya, Dia duduk di sana dan menyesuaikan setiap inci tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Dia seperti harimau ganas yang bersiap berburu, Diam-diam menunggu mangsanya mendekat. Li Qingshan melirik Qian Rongzi yang berwajah pucat dan membenarkan dugaannya. Ketika dia mendengar bagaimana kedua hantu tua itu berbicara lagi, Mereka pada dasarnya memperlakukannya seperti sepotong daging di talenan. Saat dia bergerak, Pembunuhannya meningkat. Nenek Si Men memandang Li Qingshan yang duduk diam dan berkata dengan aneh, Bocah ini tidak melarikan diri. Dia pasti ketakutan konyol. Jangan takut, Nak, Nenek tidak akan menyakitimu. Nenek Dongmen tersenyum genit saat dia menggunakan seni pesonanya. Tidak peduli betapa mengesankannya seni tempering tubuh, Itu tetap merupakan hal yang mudah baginya dengan kekuatannya sebagai praktisi ki lapisan ketiga. Nenek Si Men mencibir. Dia tahu bahwa seni pesona tidak terlalu efektif melawan Li Qingshan, Tapi dia sengaja tidak memperingatkan Nenek Dongmen. Dia sedang menunggunya untuk membodohi dirinya sendiri. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, Mengguncang seluruh gua. Inti daemon penyuruh naik turun di tubuhnya, Menekan semua pikiran yang menyimpang. Nenek Dongmen terkejut. Apa yang Anda tertawakan? Li Qingshan berhenti tertawa. Dua monster tua dan jelek, Namun kamu bertingkah genit seperti gadis kecil. Sungguh menggelikan. Sekalipun Anda bisa membodohi orang lain, Bisakah Anda membodohi diri sendiri? Mengapa Anda tidak bercermin dan menghitung berapa banyak kerutan yang Anda miliki? Itu langsung menusuk kedua nenek itu di tempat yang paling menyakitkan. Mereka paling benci orang yang menyebut penampilan dan usia mereka. Nenek Dongmen sangat marah. Nak, kamu ingin mati. Dengan lambayan tangannya, Ki sejati yang luar biasa hitam pekat berubah menjadi gelombang hitam besar dan menyapu ke arah Li Qingshan. Bang, 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 bang. Bang, stalagmite tebal di jalur Ki yang sebenarnya hancur berkeping-keping. Puing-puing berterbangan kemana-mana seperti ular hitam besar yang merayap di tanah. Itu tiba di hadapan Li Qingshan dalam sekejap mata. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menggigitnya dengan kejam. Dengan suara gemuruh yang hebat, batu besar yang diduduki Li Qingshan hancur berkeping-keping. 198. Saya sudah berlatih sebelumnya. Selain lima energi unsur, ada juga energi Yin dan Yang, yang secara kolektif dikenal sebagai energi Yin Misterius dan energi Misterius Yang. Sekte ini mengembangkan energi Yin dan Yang. Laki-laki mengolah energi yang Misterius, dan wanita mengolah energi Yin Misterius. Energi mereka hitam dan putih, dan bila dikembangkan secara ekstrim, energi Yin yang ekstrim melahirkan energi Yang, dan energi yang ekstrim melahirkan energi Yin. Ucapkan Hun setelah saya asteris Hun asteris Hun asteris. Harap diingat bahwa ini bukan hanya teknik jahat, tetapi juga teknik Daoist Ortodoks. Yin dan Yang Ki selalu berubah, dan metode budidaya yang mereka hasilkan melampaui Ki sebenarnya dari lima elemen. Apalagi atribut mereka sangat bervariasi. Sang zombie Daois mempraktekan Ki sejati Yin yang mendalam, namun Ki sejati Yin yang mendalam miliknya hanya untuk memurnikan dan merawat mayat. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyihir orang atau mencuri esensi mereka. Li Qingshan diam-diam terkejut. Suan Yin Ki tidak pernah dikenal karena keganasannya, namun bisa memiliki efek seperti itu. Praktisi ki lapisan ke-9 memang tidak mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba, bayangan menyelimuti Li Qingshan. Sebuah tangan hitam raksasa dengan kejam meraihnya. Nenek Simen membuka tangan kanannya dan berkata dengan muram, mari kita lihat kemana kamu bisa lari saat ini. Kenapa aku harus lari? Li Qingshan berkata dengan bangga. Dia merentangkan tangannya dan mengeluarkan kaligrafi pedang kursif. Truki yang sangat murni melonjak ke dalamnya, dan pukulannya seperti bilah dan pedang, menyala satu per satu. Terakhir kali dia mencoba kaligrafi pedang kursif adalah di kota Qingyang. Metode latihan Ki bawaan hanya ada di lapisan ke-2, tetapi sekarang dia telah mencapai lapisan ke-7, Ki aslinya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebanyak 21 guratan menyala pada kaligrafi pedang kursif, menusuk ke tangan hitam. Pedang Ki melesat keluar, dan tangan hitam itu hancur sedikit demi sedikit. Senjata spiritual kelas atas. Nenek Simen kaget dan berteriak, pusaran lumpur hitam. Truki hitam tebal membentuk pusaran besar di depannya. Ia berputar dengan kecepatan tinggi, seolah ingin menelan semuanya. Ini adalah mantra pelindung terkuat yang diketahui Nenek Simen, dan dia yakin mantra itu dapat menahan serangan mantra praktisi kimanapun. 21 helai pedang Ki menembus pusaran hitam pada saat yang sama, dan pusaran itu segera bergerak. Wajah Nenek Simen tampak serius. Dia mengoperasikan mantra-nya dengan seluruh kekuatannya, dan pusaran lumpur hitam berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan dan memusnahkan 21 pedang Ki. Dengan suara gemuruh, pusaran Ki asli runtuh. Nenek Simen menurunkan tubuhnya, dan cahaya pedang melintas melewati bahunya, mengeluarkan percikan darah. Li Qingshan segera mengeluarkan sepotong batu roh, esensi langit dan bumi yang murni perlahan mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, dan Ki sejatinya dengan cepat pulih. Dia juga kaget. Awalnya, dia hanya ingin memblokir serangan tangan hitam besar itu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak mengharapkan astronomi 9 pedang kursif. Iklan untuk Jeon Wen Unduhan Whats.txt Senjata spiritual tertinggi. Ekspresi Nenek Simen berubah drastis. Kaligrafi pedang kursif ini belum lengkap, jadi bahkan Nenek Simen pun tidak bisa menentukan peringkatnya. Dia hanya tahu itu luar biasa. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan, dan dia juga merasa sangat rakus. Benda ini milikku, wanita tua. Jangan bertengkar denganku. Mata Nenek Dongmen berbinar. Dia menutup matanya, memegang mantra dengan kedua tangannya, dan merapal. Yin sejati Ki yang mendalam semuanya kembali ke sisinya, dan melonjak seperti air hitam seolah-olah hidup. Perasaan bahaya muncul di hati Li Qingshan. Ini pasti merupakan mantra yang luar biasa bagi praktisi Ki tingkat sembilan yang menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkannya. Tapi bukannya mundur, dia malah maju. Memegang pedang yang melilit angin dengan backhand, titik akupuntur di bawah kakinya menghasilkan truki seperti bantal, dan dia menginjak dinding batu seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia mengambil tujuh langkah berturut-turut, dan melompat ke atas kepala Nenek Dongmen. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang yang melilit angin terhunus dengan suara dentang dan ditebas dengan momentum membelah gunung. Mantra Nenek Semen baru saja dipatahkan, dan dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Atau lebih tepatnya, dia tidak ingin menyelamatkannya sama sekali. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan Nenek Dongmen, dan dia pasti harus menebusnya sekarang. Dia hanya berdiri dan memperhatikan, sambil berpikir, teknik pemurnian tubuh anak ini sungguh kuat. Bersama dengan senjata spiritual tertinggi itu, jika dia tiba-tiba menyerang, bahkan mungkin praktis siki tingkat enam akan jatuh ke dalam perangkapnya. Nenek Dongmen tiba-tiba membuka matanya, mengepalkan tangannya, dan menunjuk ke arah Li Kingshan dengan jari telunjuk dan tengahnya. Kutukan pengikat ular, truki hitam berubah menjadi ribuan ular hitam pekat dan berkerumun, tetapi momentumnya saja sudah cukup untuk menakuti orang biasa. Pedang yang melilit angin itu terjerat oleh puluhan ular hitam, dan ia tidak bisa bergerak satu inci pun ke depan seolah-olah ia terjebak di rawa. Tubuhnya juga terjerat lapisan ular, hanya menyisakan wujud manusia. Li Kingshan memfokuskan pikirannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang yang melilit angin. Matanya menembus truki hitam dan menatap bagian atas kepala Nenek Dongmen, dan dia berteriak, hancurkan. Lengannya tiba-tiba melebar dan berubah menjadi hijau. Energi iblis menerobos pengekangan ular hitam, dan dia menebas dengan keras. Nenek Dongmen, yang baru saja tersenyum puas, tiba-tiba membeku. Ini. Nenek Simen juga menyadari ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan jarum kecil berwarna merah tua. Meskipun jarumnya kecil, namun sangat terang. Ternyata itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Senjata spiritual tingkat tinggi pada awalnya tidak banyak, dan jarumnya bahkan lebih langka, sehingga lebih sulit untuk disempurnakan. Setelah dimurnikan, itu akan menjadi sangat kuat. Tidak hanya sangat cepat dan tersembunyi, tapi juga bisa menembus semua ki dan mantra pelindung. Dalam pertarungan, ia bisa langsung membunuh praktisi kita tanpa senjata spiritual pelindung. Jarum terbang itu mengeluarkan garis merah tipis dan hampir mencapai yang pertama, menusuk kepala Li Kingshan. Salah satu tasbih tengkorak terbang dan mengenai jarum terbang. Yang lainnya berubah menjadi tengkorak besar dan menggigit Nenek Simen. N kecil bergegas keluar dari tanah terapung dan melompat keluar dari kegelapan, menusuk punggung Nenek Dongmen. Tiga jimat tertancap di tangan, kaki, dan pedangnya, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan tingkat mematikannya ke tingkat tertinggi, hanya untuk melancarkan serangan fatal ini. Li Kingshan berpura-pura lemah untuk menemukan peluang membentuk momentum pembunuhan seperti itu. Jika dia bisa membunuh salah satu Nenek terlebih dahulu, dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Lapisan cahaya terpancar dari tubuh Nenek Dongmen menyelimuti seluruh tubuhnya. Pedang itu menebas dan pedang itu menusuk, membuat dua dentuman keras. Cahayanya bergetar, tapi tidak pecah. Li Kingshan dan Little N memanfaatkan kekuatan balasan dan melompat mundur dengan ringan. Sebuah torehan muncul di masing-masing pedang dan pedang. Mereka berdua merasa menyesal. Nenek Dongmen memiliki senjata spiritual pelindung yang sangat kuat. Nenek Gerbang Timur menjerit dan terbang ke samping. Sudah bertahun-tahun sejak dia mengalami krisis yang mengancam jiwa. Jika dia tidak menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak roh kelas menengah, cermin pelindung jantung bercahaya, dia hampir mati dengan cara yang kejam. Ketika dia melihat ke arah cermin pelindung jantung bercahaya lagi, dia melihat dua tanda dalam di cermin itu, dan energi spiritualnya telah sangat berkurang. Dia terkejut sekaligus marah. Melihat Li Kingshan, tingginya sudah tiga meter. Tubuhnya hitam seperti besi, dan ada dua tanduk yang menonjol di keningnya. Rambut merahnya tergerai sampai pinggang. Dia berteriak, ada yang tidak beres dengan anak ini. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Dia mengangkat tangannya, dan sisir terlepas dari lengan bajunya. Ia mengembang tertiup angin dan terbang menuju Li Kingshan. Sisir itu bersinar dengan cahaya spiritual. Itu juga merupakan senjata spiritual tingkat tinggi. Dia tidak menyangka anak ini begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan anak cantik itu pun sangat aneh. Tapi dia percaya bahwa selama mereka serius, Li Kingshan pasti bukan tandingan dua penggarap aura refining lapis ke sembilan dan dua senjata spiritual tingkat tinggi. Namun, dia melihat Li Kingshan mengeluarkan jimat. Sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah jimat pemanggil guntur kelas menengah. Dia mencibir di dalam hatinya. Itu bukan badai petir, jadi jimat pemanggil guntur kelas menengah ini bahkan tidak bisa menembus truki pelindungnya. Dia yakin Li Kingshan telah menghabiskan semua triknya. Li Kingshan tersenyum tipis. Langkah pembunuhannya belum berakhir. Jimat pemanggil guntur telah diaktifkan, tetapi tidak menyerang Nenek Dongmen. Sebaliknya, itu berubah menjadi aliran listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, menerangi gua yang gelap gulita. Itu juga menerangi delapan jimat yang ditempelkan Li Kingshan pada mereka. Listrik mengalir melalui mereka. Delapan jimat diaktifkan pada saat yang sama, membentuk sambaran petir setebal ember air. Itu menghantam Nenek Dongmen di udara. Truki pelindungnya yang lemah tidak mampu menghentikannya sama sekali. Cermin itu tertusuk hanya dalam sekali pukulan, dan cermin pelindung jantungnya yang berseri-seri langsung pecah. Dia menjerit dan jatuh dari udara saat asap mengepul dari tubuhnya. Anak yang kejam. Wajah Nenek Simen menjadi gelap saat melihat ini. Kerutan dalam muncul di wajahnya. Dia menggunakan jimat cangkang emas bermutu tinggi untuk memblokir tengkorak yang memuntahkan api. Pada saat yang sama, dia mengendalikan jarum terbang untuk menusuk Li Kingshan lagi. Itu terjadi dengan cepat dan mendesak. Bahkan tasbih tengkorak tidak mampu mengejar ketinggalan. Wajah Li Kingshan menyempit. Dia melebarkan tubuhnya hingga setinggi 10 meter dan mengulurkan tangannya untuk mengambil sisir yang tidak terkendali. Dia melepaskan cangkang mendalam dari penyuruh. Dengan suara dentang, jarum terbang itu menusuk ke dalam cangkang mendalam milik penyuruh dan tersangkut, tidak mampu bergerak lebih jauh. Nenek Simen terkejut. Jarum terbangnya sebenarnya gagal menembus teknik perlindungan. Ketika dia melihat sosok menakutkan Li Kingshan lagi, sebuah ide muncul di kepalanya. Dia mengumpat keras-keras, ini jebakan perempuan jalan kecil itu. Pada saat yang sama, N kecil tiba di hadapan Nenek Dongmen dan menikamnya dengan pedangnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Dengan dentang, pedang itu mendarat di sepetak cahaya kemasan. Pada saat kritis itu, Nenek Dongmen menempelkan jimat cangkang emas bermutu tinggi pada dirinya sendiri. Jimat bermutu tinggi sangat berharga. Mereka enggan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. N kecil tidak memiliki emosi. Bilah tersembunyi itu menusuk seperti badai. Lengannya pada dasarnya menjadi kabur, dan cahaya kemasan surut sedikit demi sedikit. Nenek Dongmen terkejut, tapi dia tidak panik. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menelan pil penyembuhan dan memegang batu spiritual di tangannya, memulihkan Ki aslinya. Seluruh tubuhnya hangus, tetapi hanya beberapa jimat pemanggilan petir tidak cukup untuk membunuhnya. Dia benar-benar marah, menyalakan sisir spiritualnya dengan putus asa. Sisir spiritual di tangan Li Qingshan bergetar, tetapi bagaimana bisa menyaingi kekuatan dua ekor lembunya. Saat dia tersenyum, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan beberapa lusin bila cahaya keluar dari gigi sisir. Mereka tidak lebih lemah dari pedang Ki dari kaligrafi pedang kursif. Mereka semua ada di sana, tidak dapat dihindari, dan dia tidak dapat memblokir mereka dengan cangkang mendalam dari penyuruh. Dentang, 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 dentang. Ada serangkaian dentang logam saat bila cahaya mendarat di dada Li Qingshan. Darah menyembur kemana-mana. N kecil bahkan tidak melihatnya. Serangannya menjadi semakin ganas. Bila tipis yang tersembunyi tidak dapat digunakan lagi, menjadi penuh retakan. Jimat cangkang emas Nenek Dongmen juga telah melemah hingga batasnya. Itu berada di ambang kehancuran. Beberapa lusin luka mengerikan bersilangan di tubuh Li Qingshan. Beberapa di antaranya sangat dalam, tetapi tidak ada yang berakibat fatal. Luka seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Daemon. Dengan lonjakan Daemon Ki, lukanya menutup dengan cepat dan menghilang. Senyuman puas Nenek Dongmen membeku di wajahnya. Mustahil. Bahkan Daemon pun tidak bisa memiliki kulit sekuat itu. Dia tidak tahu bahwa setelah Li Qingshan mencapai lapisan kedua dari tinju iblis kerbau yang berkekuatan besar, iblis kerbau menempa kulitnya telah mencapai ketinggian baru juga. Saya sudah mempraktikkannya. Begitu Li Qingshan mengatakan itu, dia tiba di hadapan Nenek Dongmen dan melayangkan pukulan. 199. Jimat armor emas telah rusak. Senyuman misterius muncul di wajah Nenek Dongmen yang terbakar. Dia memegang jimat di antara jari-jarinya yang kurus. Hah! Li Qingshan terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Jimat itu diaktifkan. Cahaya dingin bermekaran dan udara dingin menyebar kemana-mana. Ice merangkat ke lengan Li Qingshan dari tinjunya dan menyegel seluruh tubuhnya. Tinjunya bergerak maju dengan susah payah, tapi akhirnya berhenti di depan Nenek Dongmen. Tubuh besar Li Qingshan berubah menjadi es batu besar. Wajahnya masih penuh keterkejutan. Aura pembunuh mengerikan yang hampir mencekik Nenek Dongmen juga membeku dalam sekejap. N kecil juga tidak luput. Dia disegel di dalam es dan tidak bisa bergerak. Li Qingshan bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf dan kartu truf. Nenek Simen mencibir, kamu akhirnya bersedia menggunakan jimat gelombang dingin bermutu tinggi ini. Dia tahu Nenek Dongmen punya kartu truf ini, jadi dia biasanya memberinya waktu luang. Hari ini, dia akhirnya terpaksa menggunakannya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Nenek Gerbang Timur selamat, tapi wajahnya dipenuhi kesedihan. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk berkultivasi selama satu abad sebelum dia berhasil mengumpulkan jimat kelas tertinggi. Ini adalah jimat sejati yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia membunuh Li Qingshan, itu mungkin tidak akan cukup untuk mengganti kerugiannya. Dia berpikir keras. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang. Bukankah lebih baik membiarkan orang tua ini mati dalam perangkap? Dia menatap Li Qingshan lagi. Matanya penuh kebencian. Dia ingin mengulitinya, mematahkan tulangnya, dan menyiksanya sampai mati. Nenek Simen menatap N kecil dan menghela nafas, kasihan sekali anak ini. Kalau tidak, kita bisa menghapus ingatan aslinya dan mengendalikannya dengan mantra penyihir pikiran. Kita akan punya satu senjata yang lebih kuat di sekte kita. Efek dari Cold Wave Talisman tidak hanya membekukan, tetapi juga membekukan tubuh dan menghancurkan meridian. Itu hampir setara dengan serangan dari penggarap yayasan pendirian realem, dan mustahil untuk bertahan hidup. Nenek Dongmen berkata, anak ini sangat aneh, untung dia sudah mati. Li Qingshan ini sebenarnya monster, bagaimana dia bisa menyembunyikan ki mengerikannya dengan begitu baik, dia bahkan bisa berpura-pura menjadi praktis siki. Di dalam es biru dan putih, mata Li Qingshan tiba-tiba menoleh. Gereja suci. Nenek Dongmen berseru, dia belum mati. Lakukan sekarang, atau kita semua akan mati di sini hari ini. Nenek Simen juga kaget, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Buk, buk, buk. Jantung Li Qingshan berdetak seperti genderang perang, semakin cepat. Pembuluh darahnya melebar, ototnya menonjol, dan dia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Retak, retak, retakan muncul di es. Nenek Simen tidak berani gegabuh. Dia mengendalikan jarum terbang dan menusuk jantung Li Qingshan dengan tangannya yang lain. Dia juga memegang jimat spiritual tingkat tertinggi di tangannya yang lain. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan bersinar, menyelaukan matanya. N kecil mengubah daging dan darahnya yang beku kembali menjadi nyala api. Dia menempelkan jimat spiritual ke tulang putihnya. Itu adalah jimat kekuatan facra tingkat tinggi. Sebuah humanoid emas besar muncul dari es. Ia memiliki fitur wajah yang lengkap dan memegang pedang emas. Efeknya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jimat spiritual yang lebih rendah. Inti dari humanoid emas itu adalah kerangka kecil berwarna putih. Saat disinai oleh cahaya keemasan, cahaya itu sebenarnya bersinar samar dengan rona emas, memberikan sedikit aura Buddha. Ia berbalik dan menatap nenek simen, samar-samar mengeluarkan perasaan tatapan tajam facra. Ekspresi nenek simen membeku. Pikirannya terguncang, dan dia terkejut. Dia selalu mengembangkan seni persona untuk mempengaruhi pikiran orang lain, sehingga pikirannya secara alami kuat. Pada saat ini, dia malah terintimidasi. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa selaras dengan jimat kekuatan facra, mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Prajurit facra adalah pelindung kerajaan Buddha. Bahkan jika mereka ternoda oleh sedikit spiritualitas mereka, mereka jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh praktisi kimanapun. Kekuatan dan pikiran mereka akan ditekan. Facra itu melotot marah, menundukkan keempat iblis itu. Bodhisattva menurunkan alisnya, menunjukkan belas kasihan pada enam jalan. Tidak mungkin Little N melepaskan kesempatan seperti itu. Dia melangkah menuju nenek simen. Tulang putihnya tidak memiliki emosi, tetapi facra bahkan lebih marah lagi. Dia mengangkat pedang emasnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan untuk membunuh semua kejahatan. Ola suci. Ancaman kematian membuat nenek simen kembali sadar. Pedang emas itu sudah berjarak beberapa inci darinya. Dia berteriak dan melemparkan suatu teknik. Yin sejati ki yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang pelindung ki sejati. Dia mengambil keputusan dan juga mengeluarkan jimat spiritual tingkat tertinggi. Dia ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus segera mundur atau mengaktifkan jimat spiritual tingkat tertinggi itu. Suara mendesing. Facra itu menebas pelindung ki sejati dan memotong tangannya yang memegang jimat spiritual tingkat tertinggi. Nenek simen mencengkeram lengannya yang terputus dan berteriak mundur. Dia ingin menggunakan ki aslinya untuk mengambil jimat itu, tetapi facra meraih jimat itu dengan satu tangan, menyebabkan ki aslinya hilang. Kemudian, ia menebas untuk kedua kalinya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan teknik untuk meningkatkan kecepatannya dan berlari keluar gua. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Nenek Dongmen berada di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Boom! Esnya pecah dan meledak. Li Qingshan keluar dari es dan berteriak. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan oks di mentrample. Retakan menyebar dari telapak kakinya dan dengan cepat mencapai Nenek Dongmen. Namun, targetnya bukanlah dia. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Gua itu runtuh dan menutup gua sepenuhnya. Nenek Dongmen baru saja berbalik dan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Demon harimau mengaum dan melepaskan gelombang suara dan bila angin yang tak ada habisnya. Mereka menyapu dan mendorongnya ke dinding batu. Sebelum dia bisa meluncur ke bawah, Li Qingshan menyusulnya. Sebuah pukulan mendarat di tubuhnya. Pusaran lumpur hitam. Dalam keadaan seperti itu, Nenek Dongmen masih mampu menggunakan teknik dan mengimbangi sebagian besar kekuatannya. Namun, dia masih mengeluarkan setegup darah. Namun, dalam sekejap, Li Qingshan melancarkan seratus pukulan dan menghancurkan pusaran lumpur hitam. Dia membenturkan seluruh tubuhnya ke dinding batu dan mengubahnya menjadi pasta daging. Ketika Li Qingshan berbalik, dia melihat N kecil sedang mengejar Nenek Simen ke segala arah. Dengan ketajaman jarum terbangnya, dia benar-benar menembus tubuh emas itu. Namun, dia tidak melukai tulang putih Little N yang pemarah. Nenek Simen tiba-tiba merasakan sepasang mata merah menatapnya. Sosok besar itu mendekat dengan cepat, dan dia diselimuti bayang-bayang kematian. Dia merasa putus asa. Bahkan tanpa penampilan luar biasa siauan, Li Qingshan sangat yakin bahwa dia bisa menghadapi Nenek Gerbang Barat 2 lawan 1. Saat Nenek Gerbang Barat telah dipaksa terpojok oleh siauan, dia mengulurkan cakarnya yang besar dan meraih Nenek Gerbang Barat. Dia mengencangkan cengkramannya, dan kipelindungnya yang sebenarnya hancur. Nenek Gerbang Barat mengikuti jejak Nenek Gerbang Timur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum dia hancur berkeping-keping. Li Qingshan menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman cerah. Dia telah memenangkan pertarungan ini. Karena ki iblisnya berasal dari atribut air, jimat gelombang dingin tingkat tertinggi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Meski begitu, ada area radang dingin yang luas di tubuhnya. Jika itu adalah jimat tingkat tertinggi lainnya, dia mungkin berada dalam bahaya kali ini. Banyak juga kesalahan dalam pertempuran ini. Pertama, dia tidak memperkirakan kekuatan kaligrafi pedang kursif. Kalau tidak, jika dia memasukkannya ke dalam rencananya, dia akan berpeluang melukai serius atau bahkan membunuh Nenek Dongmen. Kedua, dia meremehkan efek ajaib dari facra Titan Talisman pada Little N. Tentu saja tidak perlu menuntut kesempurnaan. Li Qingxian juga terus belajar cara bertarung dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, Nenek Gerbang Barat dan Nenek Gerbang Timur membuat lebih banyak kesalahan. Jika mereka telah bersiap sejak awal dan menggunakan kekuatan penuh mereka alih-alih bermain-main, peluang kemenangan Li Qingxian akan turun setidaknya hingga 50%. Sikap ceroboh seperti inilah yang memberi Li Qingxian kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dia tidak bekerja sama-sama sekali dan hanya merespons dengan panik di bawah serangan yang tak ada habisnya. Hasil kekalahannya praktis sudah tertulis di awal. Tapi praktisiki lapisan kesembilan mana yang serius terhadap praktisiki lapisan ketiga. Senjata terhebatnya bukanlah kaligrafi pedang kursif, juga bukan jimat kekuatan Fajra. Sebaliknya, itu adalah kelemahan luarnya. Kapan saja, dia bisa memanfaatkan lawan yang tidak curiga untuk menyerang lebih dulu dan mengambil inisiatif. Nyala api melahap mayat Nenek Simen dan Nenek Dongmen dan kembali ke tubuh Little N. Kemudian, dia perlahan mengembunkan tubuh dari daging dan darah. Dia tersenyum manis pada Li Qingxian dan menyerahkan 200 kantong harta karun, dua artefak spiritual tingkat tinggi dan jimat tingkat tertinggi. Li Qingxian kembali ke wujud manusianya dan membuka 100 kantong harta karun untuk melihatnya. Dia terkejut. Ruang di dalamnya sangat luas, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ada banyak pil obat, batu spiritual, jimat, dan metode budidaya. Namun, tidak ada satupun pil pengumpul ki. Sebaliknya, ada pil obat yang disebut pil pengumpul ki. Kekuatan obatnya sedikit lebih rendah daripada pil embun mutiara, tapi 10 kali lebih kuat dari pil pengumpul ki. Pengotornya jauh lebih sedikit, dan jumlahnya ribuan. Ada juga puluhan pil obat lainnya. Namun, yang paling mengejutkan Li Qingxian adalah dua kotak bersulam berisi jimat. Di dalamnya ada dua pil obat berwarna ungu muda yang mengeluarkan aroma aneh. Kotak bersulam jelas digunakan untuk mencegah hilangnya khasiat obat. Li Qingxian tidak berani melihat terlalu lama dan buru-buru menutup kotak sulaman itu. Sesuatu yang sangat dihargai oleh praktisi kilapisan ke-9 jelas tidak biasa. Jika ada kesempatan, dia akan menanyakan dengan cermat tentang nama obat spiritual ini. Ada banyak jimat, selain dua atau tiga jimat tingkat tinggi yang menarik perhatian Li Qingxian, yang lainnya tidak layak untuk disebutkan. Hanya ada dua artefak spiritual, tetapi perbedaan satu tingkatan setidaknya 10 kali lipat nilainya. Hanya dua artefak spiritual tingkat tinggi ini, jarum terbang merah dan sisir spiritual, yang bernilai lebih dari jumlah semua artefak spiritual yang diperoleh Li Qingxian, selain kaligrafi pedang kursif. Selain itu, batu spiritualnya tidak banyak, hanya beberapa lusin. Mereka pasti menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk jimat tingkat tertinggi, artefak spiritual tingkat tinggi, dan pil spiritual ungu. Li Qingxian memeluk Little N dan mengusap rambutnya. Dia tersenyum dan berkata, kami kaya. Dia memberi Little N masing-masing 100 kantong harta karun. N kecil berkata, kami kaya. Li Qingxian mengeluarkan 10 ratus pil ramuan dan bermeditasi di tempat untuk sementara waktu, memulihkan ki sejati dan ki iblisnya ke kondisi puncaknya. Baru setelah itu, dia mengangkat pedang pemikat angin dan membuka gua itu lagi. Ketika dia dan Little N keluar dari gua, mereka melihat Kian Rongzi duduk di tanah kosong tidak jauh dari sana. Mereka terkejut, kamu tidak pergi. Kian Rongzi tersenyum dan berkata, aku bahkan belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tapi sebenarnya dia sangat gugup. Baru sekarang dia relax. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Li Qingxian. Dia sebenarnya telah membunuh dua praktisi ki lapisan ke sembilan. Meskipun teknik kultifasi ini berfokus pada menyihir pikiran musuh dan tidak bisa dianggap bagus dalam bertarung. Kekuatan praktisi ki lapisan ke sembilan tidak bisa dipalsukan. Di matanya, Li Qingxian menjadi semakin misterius dan tak terduga. Dia kemudian memandang Little N, yang tampaknya dipenuhi misteri. Dia hanya bisa menghela nafas. Anak ini masih sangat bersih. 200. Yu Zijian. Suaranya yang mempesona membuat Kian Rongzi tertegun beberapa saat. Dia bahkan tersenyum. Halo. Namun, dia hanya melihat dari jauh dan tidak mendekatinya. Menurut kesepakatan mereka, ketika Li Qingxian memberikan pil dan teknik yang berhubungan dengan sekte tersebut kepada Kian Rongzi, Kian Rongzi akhirnya kehilangan ketenangannya. Ada sembilan botol pil angin musim semi dan hujan kelas 1, serta tiga botol pil Yin Mendalam yang disiapkan khusus untuk para pembudidaya yang mengolahki sejati Yin Mendalam. Sedangkan untuk pil lainnya seperti Pils of Passion dan Pils of Calming, tidak perlu disebutkan lagi. Namun, yang paling menarik perhatiannya bukanlah ini, melainkan sebuah buku berjudul Metode Menyihir Hati. Ini adalah teknik yang khusus digunakan untuk menyihir orang dengan metode menyihir hati sebagai fondasinya. Hanya eselon atas sekte yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Murid biasa hanya bisa mempelajari beberapa teknik persona biasa. Cara menyihir orang pada dasarnya seperti menambahkan sayap pada harimau bagi orang seperti dia yang ahli dalam mengendalikan dan memanipulasi orang. Li Qingxian tiba-tiba berkata, beri aku dua botol pil angin musim semi dan hujan. Kian Rongzi menyerahkannya dengan murah hati. Ketika Li Qingxian ingin memberinya dua botol pil kiamasing sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya dan menolaknya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga bisa menarik yang lain. Li Qingxian memotongnya, sebaiknya kau pikirkan bagaimana caranya agar kau tidak terlibat dalam hal ini. Kedua nenek sekte tersebut tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhao Liangqing. Hilangnya mereka pasti akan menyebabkan keributan besar di sekte tersebut, dan mereka akan menjadi sangat berhati-hati. Selain itu, dia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Jika dia menghadapi dua kultifator aura refining lapisan ke-9, peluangnya untuk menang hanya 50-50. Jika dia menghadapi wakil pemimpin sekte pemurnian aura lapisan ke-10 dan pemimpin sekte utama yang tidak dapat diprediksi, hampir pasti dia akan mati. Senyuman Qian Rongzi membeku. Dia telah memikirkan hal ini juga. Setelah sekte tersebut menyelidiki keberadaan kedua nenek tersebut, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa dia telah melakukan kontak dengan mereka. Dia harus menghadapinya dengan sangat hati-hati, jadi bagaimana dia bisa mengambil risiko lebih besar. Rencananya tampak mudah, tapi dia sebenarnya menari di ujung pedang. Terima kasih sudah mengingatkanku, tapi bagaimanapun juga aku tetaplah seorang wanita. Aku dibutakan oleh keuntungan kecil dan menjadi picik. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya melakukan ini untuk diriku sendiri. Li Qingshan dengan santai melemparkan dua botol pil pengumpul ki ke tangannya, membawa N kecil bersamanya, dan menghilang ke dalam hutan. Qian Rongzi menatap pil pengumpul ki di tangannya, merenungkan untung dan rugi kali ini. Dia menganggap dirinya banyak akal, kejam, dan tegas, tetapi ketika menyangkut masalah besar, dia menunjukkan kurangnya toleransi, dan tidak bisa dibandingkan dengan Li Qingshan. Pegunungan di kejauhan tertutup salju putih bersih. Kepingan salju yang berkilauan jatuh ke mangkuk anggur dan meluap. Sebuah tangan besar mengambil semangkuk anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Li Qingshan mendecahkan bibirnya. Rasa anggurnya telah memudar dan kini menjadi lebih dingin. Rasanya berbeda. Tidak ada tanda-tanda kaki seribu. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan kembali ke bawah tanah. Memikirkan undangan Milipet, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kegembiraan apa yang ada di bawah tanah? Setelah minum dengan Milipet berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, dia sudah tahu bahwa ini adalah perintah dari Komandan Daemon. Jika dia berpikir lebih dalam, itu adalah perintah dari Raja Daemon Provinsi Hijau Nomor 1, Raja Nagalaut. Jika Milipet kembali ke bentuk aslinya dan pergi ke kota manusia, dia akan menjadi monster yang bisa menghancurkan kota. Pengaturan ini mungkin untuk menjaga perdamaian antara manusia dan Dasmon. Tiba-tiba, hembusan angin menerpa dia dari belakang kepalanya. Li Qingshan sedikit memiringkan kepalanya dan bola salju melewati pipinya. Dia menoleh, hanya untuk melihat Little N menutup mulutnya dan tertawa. Li Qingshan berkata, baiklah, jangan menyesalinya. Sebelum dia selesai berbicara, bola salju lain terbang. Dia hendak memiringkan kepalanya untuk menghindar, tetapi bola salju itu juga berubah arah dan menghantam wajahnya, membuat kepingan salju beterbangan kemana-mana. Sebuah tasbih putih terbang kembali ke tangan Little N. Li Qingshan menyeka butiran salju di wajahnya dan melebarkan matanya. Aku marah. N kecil menjulurkan lidahnya dan melarikan diri keluar gua. Melihat ke belakang, seperti yang diharapkan, Li Qingshan telah menyusul. Dia berteriak, teknik bola salju yang hebat. Kepingan salju yang melayang berkumpul di tangan Li Qingshan, mengembun menjadi bola salju besar dengan diameter beberapa kaki. Dia mendorongnya ke arah Little N. Hah, hah. Pengemudi kereta melambaikan cambuknya dan mendesak kuda-kuda itu terus berjalan, menarik kereta melewati salju. Dia mengenakan seragam istana Proudsward. Dia adalah murid kepercayaan Yusukuang, pemuda lembut yang sering diutus untuk mengantarkan sesuatu. Namanya Yulian. Kereta itu memutari hutan dan melihat sebuah rumah bangsawan yang dikelilingi oleh pegunungan bersalju. Kereta berhenti di pintu masuk, dan Yulian berkata, Tuan, kami sudah sampai. Seorang pendekar pedang berjanggut lebat turun dari kereta. Dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat mengesankan. Dia adalah Yusukuang. Wajahnya berseri-seri, dan dia mengenakan jubah sutra merah. Hanya ketika dia sampai di pintu masuk dia membungkuk sedikit. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan agak gugup. Apakah pahlawan hebat Niu ada di sini? Tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan dengan cermat. Suara itu semakin dekat dan dekat. Gemuruh. Oh tidak, Yusukuang menggunakan teknik gerakannya dan terbang. Sebuah bola putih besar menghantam pintu berwarna merah terang, melewati kakinya dan menggelinding menuruni gunung. Yusukuang masih terguncang. Jika dia terkena benda itu, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Namun, hal itu tampak seperti bola salju. Namun, dia belum pernah melihat bola salju sebesar dan sekuat ini sebelumnya. Li Qingshan berdiri di halaman dan melihat Yusukuang dari jauh. Dia berseru dengan keras, pahlawan hebat Yu, kenapa kamu datang? Yusukuang bergegas dan membungkuk. Dia melihat sekeliling dan tercengang. Ada bekas-bekas bola salju besar koridor telah hancur dan beberapa gudang kayu di timur telah runtuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang bertanding bola salju. Li Qingshan mencengkeram kerah Little Anne. Aku menunjukkan kekuatan gadis ini. Rambut keriting Little Anne yang seperti rumput laut tergerai. Dia tidak mengatakan apapun dengan patuh. Dia pada dasarnya tampak agak pemalu. Namun, Li Qingshan tahu bahwa dia paling takut pada orang asing. Begitu dia berada di depan orang luar, dia akan menjadi sangat pendiam. Yu Su Kuang menggigil. Penjagal harimau benar-benar kejam. Dia benar-benar telah melemparkan bola salju sebesar itu ke arah anak yang lucu itu. Jika itu terjadi, dia akan mati. Yu Su Kuang takut membujuknya sebaliknya. Dia bahkan mulai ragu dengan rencana awalnya. Li Qingshan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Yu Su Kuang mengertakkan gigi dan mengeluarkan undangan dari lengan bajunya. Dia telah mengundang Li Qingshan untuk menghadiri jamuan makan di Istana Proud Swat pada siang hari berikutnya untuk merayakan terobosan Yu Zijian ke alam bawaan dan menjadi praktisiki. Li Qingshan bertanya, apakah putrimu sudah kembali? Yu Su Kuang berkata, belum. Dia mungkin akan berada di sini malam ini. Kalau begitu selamat. Li Qingshan bertanya pada N kecil, apakah kamu ingin pergi? N kecil memandang Li Qingshan dengan ragu-ragu, seolah dia mencoba menebak apa yang dipikirkannya. Li Qingshan berkata, kalau begitu aku ingin pergi. Sudah cukup lama sejak dia mengajaknya jalan-jalan. Dia berkata kepada Yu Su Kuang, baiklah, saya pergi. Namun, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya, jadi aturlah kamar pribadi untuk saya. Yu Su Kuang sangat gembira. Dia segera menyetujuinya. Pada siang hari berikutnya, salju tipis baru saja hilang. Namun, tidak ada satupun salju yang terkumpul di alun-alun luar istana Proudsword. Para murid istana telah menyapu bersihnya. Lentera dan pita menghiasi seluruh tempat. Semua orang bersemangat. Bagi orang-orang Jianghu, empat kegembiraan besar dalam hidup mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan menerobos ke alam bawaan. Menerobos ke alam bawaan berarti memasuki dunia baru, memiliki kemungkinan yang tak terbayangkan. Mungkin kekuasaan dan kekayaan hanya sesaat, tetapi umur panjang adalah dambaan semua orang. Praktisiki tingkat tinggi bahkan dapat hidup lebih dari 200 tahun. Yu Zijian telah menjadi praktisiki, sehingga status seluruh istana Proudsword akan meningkat bersamanya. Murid biasa seperti mereka juga dapat memperoleh manfaat. Dan, meskipun Yu Zijian adalah putri kesayangan Yu Su Kuang, dia sama sekali tidak memiliki kesombongan seperti seorang nona muda. Dia tidak hanya baik hati kepada murid biasa, tapi dia juga suka menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung keadilan. Penduduk kota Salt Mountain semuanya memujinya. Ketika orang seperti itu menerima berkah dari surga, orang lain akan selalu merasa bahagia dari lubuk hatinya yang paling dalam. Namun, ada juga banyak murid muda yang diam-diam menghela nafas dalam kesedihan, memotong kemungkinan menjadi menantu dari istana Proudsword. Mungkin kisah seorang wanita muda kaya yang menikah dengan pria miskin bisa terulang beberapa kali di kehidupan nyata. Namun, praktisiki tidak akan pernah menikah dengan orang biasa. Master Sekte Liu, kamu sudah datang. Silakan masuk, silakan masuk. Yu Sukuang secara pribadi berdiri di pintu masuk aula untuk menerima tamu terhormat. Saat dia menghadapi sesama anggota komunitas seni bela diri, dia begitu berpuas diri hingga dia hampir mengangkat kepalanya ke langit. Yu Zijian duduk di kursi utama di aula dengan perasaan tidak nyaman, menerima ucapan selamat dari semua orang. Dia melihat berbagai tokoh terkenal dari komunitas seni bela diri dan pamannya menyapa dan memberi selamat padanya. Dia menganggapnya sangat aneh. Ternyata, menjadi praktisiki sebenarnya merupakan hal yang baik. Saat perjamuan akan dimulai, Yu Zijian minta diri kepada semua orang dan membawa Yu Zijian ke belakang. Ayah, kita akan pergi kemana? Yu Zijian berkata, saya akan mengajak Anda menemui tamu terhormat. Anda harus lebih sopan jika waktunya tiba. Yu Zijian agak bingung. Sebelumnya, ketika dia ingin bersikap sopan, Yu Zijian bahkan tidak mengizinkannya. Dia bersikeras agar dia mempertahankan posisinya sebagai master bawaan. Siapakah yang bisa membuat ayahnya memperlakukannya begitu serius? Di ruangan remang-remang dengan semua jendela dan pintu tertutup, Yu Zijian melihat sosok yang sangat tinggi dan kokoh. Dia mengenakan topi bambu besar berbentuk kerucut di kepalanya, dan ada keranjang bambu di sampingnya. Perjamuan yang sangat mewah disajikan di hadapannya. Yu Zijian tidak dapat merasakan kehadiran seorang praktisiki atau bahkan seorang kultifator, tetapi hal itu tidak mengurangi martabatnya sama sekali. Dia menjadi sedikit lebih serius. Yu Zijian berkata, ini adalah pahlawan hebat New Air. Of, keseriusan Yu Zijian langsung runtuh. Gadis sialan, jangan tertawa. Yu Sukuang menggonggong. Dia takut dia akan membuat marah Li Qingshan. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yu Zijian berkata dengan nada meminta maaf, pahlawan hebat New, aku tidak menertawakanmu. Tolong jangan tersinggung. Dia juga merasa sangat tidak pantas untuk menertawakan nama orang lain di hadapannya, tapi kontrasnya sebelumnya terlalu besar, jadi dia tidak bisa menahan diri. Kesan Li Qingshan terhadap Yu Zijian hanya terbatas pada gadis berbaju ungu di samping Hua Chenglu. Sekarang setelah dia mendengarnya berbicara, dia cukup menyukainya. Dia mempelajarinya. Rambutnya tidak dihiasi mutiara atau batu biok. Rambut hitam halusnya diikat menjadi sanggul tebal, dengan dua halai rambut menutupi pipinya. Itu membuatnya tampak lebih jernih dan cantik. Dia masih mengenakan pakaian berwarna umu cerah, dengan selempang umu tua di pinggangnya, menonjolkan pinggang rampingnya yang unik. Selain itu, sikapnya alami dan lembut, serta kata-katanya ringan dan santai. Meski belum mencapai tingkat cinta pada pandangan pertama, dia tetaplah seorang wanita muda imut yang menggugah hatinya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa segar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang bisa mendengar suara jepit rambut jatuh melalui tirai, namun mereka tidak memikirkannya, berarti mereka bodoh atau pintar. Untungnya, saya berada di antara bodoh dan cerdas. selamat menikmati.